Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 334. Dengan nada rendah gelagah putih pun berkata itulah rahasia yang tersimpan Kadipaten Jipang. Pangeran Hariap Nangsang sebagai pribadi yang seharusnya menerima Wahyu Kraton, ternyata tidak sejalan dengan orang yang memiliki sarang Wahyu Kraton itu. Bukankah Kipatih Man Taun orang yang sangat setia kepada petpundanya? Aku masih terlalu muda waktu itu, Kisanak. Aku hanya mendengar dari orang-orang yang sudah lebih tua. Bahkan di Jipang ada beberapa nama di samping Kipatih Man Taun. Ada Macan Kepatihan dan Sumangkar dan ada saudara laki-laki. Pangeran Hariap Nangsang lain ibu yang bernama Pangeran Hariap Mataram. Tanda petik. Kenapa dengan mereka? Kau tahu yang aku maksudkan jawab gelagah putih. Namun kemudian gelagah putih pun bertanya kau berada di jalur yang titik mana Kisanak? Tidak. Aku tidak berada di mana-mana. Aku hanya seorang yang senang mendengarkan cerita-cerita yang menyangkut perjalanan Wahyu Kraton di tanah ini. Aku selalu bertanya kepada mereka yang aku anggap mengetahuinya. Tetapi semuanya itu sekedar sebagai pengetahuan semata meta. Gelagah putih tersenyum. Katanya kau tahu bahwa aku pun hanya mendengar kata orang karena umurku. Ya, anak muda. Nah, sekarang kami akan minta diri. Kami akan memenuhi undangan taman penjual jagung muda ini. Sekali lagi atas nama orang-orang yang berada di pasar ini kami mengucapkan terima kasih, anggar berdua. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam pun meninggalkan pasar itu bersama laki-laki kurus penjual jagung muda itu. Dengan nada dalam orang itu berdesis rumahku tidak jauh. Demikianlah mereka bertiga berjalan menjauhi pasar yang menjadi semakin sepi. Apalagi setelah pelut dari ngawu-awu itu menimbulkan keributan. Orang-orang yang biasanya masih berada di pasar, telah bergegas mengumpulkan dagangannya untuk dibawa pulang. Seperti yang dikatakan oleh orang kurus itu, maka rumahnya memang tidak terlalu jauh. Mereka melintasi tiga buah bulak yang luas. Kemudian mereka memasuki sebuah padukulian. Di padukuhan inikah paman tinggal? Laki-laki kurus itu pun menjeleng. Katanya, aku minta maaf anggar berdua. Aku telah berbohong. Aku tidak tinggal di padukuhan ini. Di mana paman tinggal? Di seberang hutan perdu di belakang padukuhan ini gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun mulai sadar bahwa laki-laki itu tentu menyimpan rahasia di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, ketika mereka keluar dari padukuhan, maka laki-laki itu pun berkata, Kalian lihat bulak itu? Ya, paman. Di belakangnya ada hutan perdu. Ya, paman. Kemudian sebuah hutan yang memanjang. Ya, paman. Aku tinggal di belakang hutan itu. Gelagah putih pun kemudian menggamit raraulan, sehingga keduanya berhenti. Apa maksud paman sebenarnya? Jangan salah paham, nger. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin memperkenalkan diriku. Gelagah pulih termangu-mangu sejenak. Namun sikap laki-laki kurus itu memang sudah berubah. Ia tidak lagi nampak pucat dan ketakutan. Tetapi wajahnya nampak tenang dan dalam. Aku masih tetap mempersilahkan anggir berdua untuk singgah barang sebentar. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata kepada raraulan, Marilah, rara. Raraulan memang agak ragu. Tetapi karena gelagah pulih mengejaknya, maka raraulan pun melangkah juga bersama laki-laki kurus itu. Ketiganya pun kemudian telah memasuki jalan sempit di antara kolak kotak sawah. Bahkan kemudian jalan setapak menuju ke Padang Perdu. Kadang-kadang memang ada orang mencari rumput di Padang Perdu ini. Terutama di musim kering. Tetapi jarang-jarang sekali. Orang-orang padukuhan ini tahu, bahwa di hutan itu masih terdapat binatang-binatang buas yang berbahaya. Paman tinggal di hutan yang dihuni binatang-binatang buas itu? Tidak di hutan itu. Aku tinggal di sebuah pategalan yang sejak tiga bulan titik yang lalu, aku kerjakan. Ketika aku datang di Padukuhan di sebelah hutan dalam keadaan yang nampaknya sangat buruk, maka seseoteng telah memberikan pekerjaan kepada aku. Menggarap pategalannya. Itulah sebabnya aku mempunyai jagung muda yang dapat aku jual di pasar. Siapakah paman sebenarnya bertanya gelagah putih kemudian. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka bertiga telah melintasi Padang Perdu. Kemudian memasuki pinggiran hutan yang memanjang. Mereka melewati jalan yang sempit dan licin karena udara imbab di hutan itu. Dengan hati-hati mereka berjalan sepanjang jalan yang basah itu. Sinar matahari rasa-rasanya tidak terlalu banyak yang sempal menggapai tanah oleh rimbunnya di daunan. Beberapa saat lamanya mereka menyusuri jalan sempit itu. Kemudian jalur jalan itu mulai menyimpang dari pinggir hutan dan memasuki Padang Perdu di sisi yang lain. Di seberang Padang Perdu itu, terdapat sebuah palegalan yang terhitung luas. Rumahku ada di pategalan itu. Sendiri bertanya raraulan. Ya, sendiri. Aku berbohong dengan menyebut anak dan istri yang tinggal bersamaku. Apa maksud paman sebenarnya? Tidak apa-apa, nger. Sungguh tidak apa-apa selain memperkenalkan diri. Kila dapat berkenalan di mana saja. Tentu saja kita dapat memilih tempat yang terbaik. Selain memperkenalkan diri, aku mempunyai sebuah dongeng yang barangkali menarik. Dongeng? Ya, dongeng. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, di sebelahnya gelagah pulih termangu-mangu. Namun mereka bertiga itu pun berjalan terus menuju sebuah gubuk yang berada di pategalan yang ditanami jagung di antara beberapa batang pohon buah-buahan. Inilah gubukku, nger. Marilah masuklah. Tetapi gelagah pulih dan raraulan pun kemudian duduk di sebuah lincak panjang di emperan rumah itu. Katanya terima kasih, paman. Kami duduk di sini saja. Laki-laki kurus itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, aku persilahkan kalian duduk di dalam. Telapi gelagah putih dan raraulan tidak beranjak dari tempatnya. Terima kasih, paman. Aku duduk di sini saja. Laki-laki kurus itu tidak memaksa. Ia pun kemudian duduk pula di sebelah gelagah pulih sambil berdesis, aku sudah beberapa bulan tinggal di gubuk ini atas izin pemiliknya. Aku diserahi untuk menggarap beberapa kotak pategalan yang kurang subur ini. Tetapi ternyata tanamanku jagung dapat memberikan hasil yang cukup baik. Sebagian, atas izin pemilik pategalan ini, aku petik selagi jagungnya masih muda. Aku jual di pasar karena aku membutuhkan beberapa keping uang untuk membeli kebutuhan hidupku sehari-hari, terutama garam. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Gula kelapa aku tidak perlu membeli. Setiap hari aku juga menyadap legen enam batang kelapa di pategalan ini. Semuanya aku serahkan kepada pemiliknya aku hanya mendapat bagian gula kelapa yang sudah jadi. Karena kebutuhanku tidak terlalu banyak, maka sebagian ditukar dengan bahan-bahan lain yang aku perlukan bagi hidupku sehari-hari. Itukah dongeng yang ingin paman sampaikan tanda tanya? Tidak. Bukan itu. Itu adalah bagian dari kenyataan tentang diriku. Bukankah aku ingin memperkenalkan diri tanda tanya? Oh, gelagah putih mengangguk-angguk. Orang memanggilku carang belabar. Bukankah kicarang belabar akan menceritakan sebuah dongeng yang barangkali menarik tanda tanya? Ya aku memang akan menceritakan sebuah dongeng. Tetapi siapakah nama anggar berdua tanda tanya? Namaku Warigalit. Adikku ini namanya Warasasi. Nama yang baik. Paman. Rasa-rasanya aku segera ingin mendengar dongeng yang paman carang belabar sanggupkan, berkata Raraulan yang disebut bernama Warasasi. Laki-laki kurus itu tersenyum. Katanya, biarlah cepat malam. Tetapi aku tidak tahu, apakah dongengku menarik atau tidak bagi kalian. Tentu menarik paman, desis Raraulan. Bahwa kalian telah menolong aku, benar-benar telah menyentuh perasaanku. Kalian tidak menghiraukan keselamatan kalian sendiri, karena kalian tidak tahu tataran kemampuan lawan kalian ketika kalian mencegah mereka. Aku tahu, bahwa yang tumbuh di hati kalian pada waktu itu, adalah menyelamatkan aku tanpa menghiraukan diri kalian sendiri. Jika saja orang yang mengaku pulut dari ngawu-awu itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kalian, maka kalian akan mengalami kesulitan titik. Kami tidak sempat membuat perhitungan sejauh itu, paman jawab gelagah putih. Karena itu, maka aku merasa berhutang budi kepada kalian berdua. Sudahlah. Sekarang, silakan paman mencari terakan dongeng paman itu. Tetapi tunggulah sebentar nger. Aku akan membuat minuman buat kalian berdua. Tidak usah, paman. Terima kasih. Kami tidak haus. Atau barangkali aku dapat memelik kelapa muda pada pohon kelapa di sebelah. Bukankah pohon kelapa di pategalan ini disadap legennya sehingga tidak berbuah tanda tanya? Tidak semuanya, nger. Hanya enam batang yang disadap legennya. Masih ada beberapa lagi pohon kelapa di pategalan ini. Pemiliknya tidak akan marah jika aku memetik kelapa mudanya dua atau tiga bulir saja. Sudahlah, paman. Terima kasih. Nampaknya kalian terlalu ingin mendengar dongeng itu. Aku yakin bahwa dongeng ini bukan dongeng biasa. Bukan sedekar cerita tentang kancil yang mencuri mentimun, atau tentang dua orang puteri yang menjelma menjadi keyongmas. Ya, aku ingin menceritakan dongeng tentang orang yang berjualan barang-barang anyaman bambu itu. Oh, orang itu belum lama berjualan di pasar itu. Kenapa dengan orang itu? Orang itu ternyata tertarik dengan cerita Ranggerwari Galil tentang tongkat baja putih. Ya, orang itu salah seorang murid perguruan Kedung Jati yang sesungguhnya. Gelagah putih dan raraulan terkejut. Dengan nada tinggi gelagah putih itu pun bertanya, kau berkata sebenarnya? Ya, ia adalah murid dari tataran terbaik di perguruan Kedung Jati. Bahkan orang itu telah melengkapi ilmunya dari beberapa perguruan lain yang berhasil disadapnya dari landasan ilmu, orang itu tidak kalah dari orang yang bernama Kisabalintang. Tetapi Kisabalintang memiliki kesempatan yang lebih baik. Jika demikian orang itu tentu menceritawakan aku, orang itu memandang gelagah putih dengan tajamnya. Tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa orang itu menceritawakanmu tanda tanya? Gelagah pulih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika orang itu benar murid dari perguruan Kedung Jati dari tataran terbaik, maka ia akan menganggap aku terlalu sombong. Aku adalah murid dari perguruan Kedung Jati dari tataran pemula. Laki-iaki itu tersenyum. Namun gelagah putihlah yang kemudian bertanya, tetapi dari mana paman tahu, bahwa orang itu adalah murid perguruan Kedung Jati dari tataran terbaik. Kicarang beluar itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, karena sikapmu, maka aku percaya kepadamu, bahwa kau tidak akan dengan sengaja mencelakakan orang lain. Karena itu, seandainya aku katakan satu rahasia kepadamu, bukankah kalian bersedia menyimpannya tanda tanya? Gelagah putih dan raraulan itu pun mengangguk. Baiklah, orang itu berhenti sejenak, lalu, laki-laki itu pernah datang ke perguruanku. Ia berhasil mencuri beberapa rahasia unsur-unsur gerak terbaik dari perguruanku. Unsur gerak yang hanya diketahui oleh beberapa orang dalam tataran tertinggi dari perguruanku. Untunglah, bahwa orang itu masih belum mengetahui bahwa masih ada perpaduan dari unsur-unsur gerak itu yang mempunyai watak yang lebih lengkap sehingga bagi mereka yang memiliki landasan yang sama, maka pengetahuan tentang unsur-unsur gerak dalam perpaduan yang serasi itu mempunyai kemungkinan lebih baik. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Namun dengan suara yang dalam gelagah putih berkata, kami mohon maaf alas kesombongan kami, paman carang belabar. Kami telah dengan angkuh berusaha menolong orang yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari kemampuan ilmu kami berdua. Tidak. Aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari ilmu kalian berdua. Kami berdua memang baru mulai. Seharusnya kami tidak menolong paman, karena paman tentu akan dapat menyelamatkan diri sendiri. Yang penting bukan itu, anggar berdua. Yang aku kagumi adalah kesediaan kalian untuk menolong tanpa menghiraukan keselamatan kalian sendiri. Yang kami lakukan itu semata metu, terdorong oleh kewajiban kami dalam tatanan pergaulan hidup sesama. Aku mengerti. Sikap kalian itulah yang membuat aku percaya kepada kalian berdua, sehingga aku tidak lagi kuasa merahasiakan diriku sendiri. Sebagai mana aku lakukan, orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula, jika kalian berdua tidak mencoba menolongku, maka mungkin sekali rahasia tentang diriku akan terbongkar pada hari ini juga. Yang terjadi kemudian tentu benturan ilmu antara aku dan penjual barang-barang anyaman bambu itu. Mungkin benturan ilmu antara hidup dan mati. Demikian tinggikah ilmu orang itu? Tanda tanya. Ia menguasai ilmu terbaik dari perguruan kedung jati. Kemudian kebiasaannya mencuri unsur-unsur gerak terbaik dari beberapa perguruan untuk melengkapi ilmunya itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara kicarang beluar itu pun berkata, maaf anggar berdua. Menilik apa yang telah kalian lakukan, membaca dari unsur-unsur gerak yang nampak, maka kalian tentu bukan murid dari perguruan kedung jati. Apalagi dalam tataran pemula. Apa yang paman ketahui tentang ilmu kutanda tanya? Yang aku ketahui sebagaimana yang telah aku katakan. Kalian bukan murid-murid perguruan kedung jati. Apakah orang yang menjual barang-barang anyaman itu juga tahu, bahwa kami bukan murid-murid dari perguruan kedung jati tanda tanya? Tentu. Apalagi mereka yang memang bersumber dari perguruan kedung jati itu sendiri. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Angger berdua, dalam kesempatan ini, aku pun ingin memperingatkan, bahwa kalian berdua harus berhati-hati. Orang yang menjual barang-barang anyaman dari bambu itu tentu menaruh perhatian kepada kalian berdua, justru karena kalian telah mengaku murid dari kedung jati. Terima kasih atas peringatan paman. Tetapi jangan terlalu jemas. Aku mendapat tugas untuk mengawasinya. Karena itu, aku akan berusaha untuk tetap berada tidak terlalu jauh daripadanya. Jika pada suatu saat orang itu mengetahui bahwa paman carang beluar mengikuti dan mengawasinya tanda tanya, apa boleh buat suara kicarang beluar merendah, tetapi aku dan perguruan kami tidak memusuhinya karena ia orang dari perguruan kedung jati. Tetapi karena orang itu telah mencuri unsur-unsur yang penting dari ilmu yang dikembangkan oleh perguruanku. Apakah orang itu pada suatu saat harus diminasakan tanda tanya? Tidak. Tetapi unsur-unsur gerak yang dicurinya itu harus dilepaskan daripadanya mungkin usaha untuk melakukannya akan dapat menimbulkan akibat lain yang sangat merugikan orang itu. Tetapi apa boleh buat satu tugas yang berat bagi paman carang belabar? Ya, karena akibatnya dapat sebaliknya justru akulah yang kehilangan segala galanya. Bahkan hidupku, karena aku tidak mampu lagi mengatasi ilmunya. Gelagah putih termangu-mangu sejenak namun kemudian ia pun berkata, Paman. Mungkin paman melihat beberapa unsur gerak pada ilmuku memang bukan bersumber dari perguruan kedung jati. Tetapi barangkali anggapan paman tentang kami berdua akan berbeda jika paman sempat memperhatikan ilmu kami dengan lebih saksama. Ki carang belabar itu termangu-mangu sejenak, dengan ragu-ragu ia pun bertanya, apakah kalian dapat menunjukannya? Tentu paman, jika paman menghendaki. Jika kalian tidak berkeberatan, aku ingin meliham ia lebih jelas dari yang aku lihat di pasar. Di pasar itu aku sedang memerankan seorang yang sangat ketakutan. Mungkin ada yang harus aku perhatikan, tetapi terlewatkan. Gelagah putih pun kemudian bangkit terdiri sambil berkata kepada Raraulan, Bukankah kita murid pemula dari perguruan kedung jati? Raraulan menarik nafas panjang. Ia sadar, bahwa ia memang memiliki saluran ilmu dari perguruan kedung jati meskipun telah terjadi beberapa perkembangan sesuai dengan latihan-latihan yang dilakukannya bersama orang lain selain Sekar Mirah. Dalam pada itu, Gelagah putih yang sudah sering terlatih bersama Raraulan pun mengenal serba sedikit unsur-unsur gerak yang disadap oleh Raraulan dari Sekar Mirah. Paman, berkata Gelagah putih, kami ingin menunjukkan bahwa kami adalah murid-murid pemula dari perguruan kedung jati. Silahkan nger. Barangkali akan sangat menarik. Sejenak kemudian, maka Raraulan dan Gelagah putih pun telah mempertunjukkan bahwa mereka adalah termasuk pewaris dari perguruan kedung jati. Demikianlah, maka ketika keduanya bertempur di halaman gubuk kicarang belabar, maka kicarang beluar itu memperhatikannya dengan bersungguh-sungguh. Ia memang melihat ilmu yang menjadi landasan dari perguruan kedung jati nampak pada kedua orang itu. Bahkan pada perempuan muda itu, ilmu keturunan dari perguruan kedung jati nampak lebih jelas dari yang nampak pada laki-laki muda yang mengaku bernama wari galit itu. Beberapa saat kemudian, Gelagah putih dan Raraulan pun lelah mengakhiri perkelahian mereka untuk sekedar menunjukkan dasar ilmu mereka kepada kicarang belabar. Sambil mengusap keringatnya yang mengembun dikening dengan lengan bajunya, Raraulan pun berian ya, bagaimana menurut pendapat kicarang belabar? Apakah aku bukan salah seorang pun pemula dari perguruan kedung jati? Tanda tanya. Aku melihat unsur-unsur gerak dari ilmu yang dikembangkan dari perguruan kedung jating ger. Tetapi justru. Karena itu, aku menjadi semakin kagum kepada anggar berdua. Ternyata dalam usia semuda anggar berdua, kalian telah memiliki ilmu dari berbagai sumber yang telah luluh menyatu. Terima kasih alas pujian itu, Paman. Tetapi apa yang kami miliki sama sekali tidak berarti apa-apa. Kami hanya ingin menyatakan kesungguhan kami, bahwa kami memiliki landasan ilmu dari perguruan kedung jati. Terutama adikku, Warasasi. Aku percaya, nger. Angger Warasasi memang memiliki unsur gerak dasar yang jelas yang bersumber dari perguruan kedung jati. Tetapi anggar Warasasi bukannya berada pada tataran pemula. Ah, Paman. Paman selalu memuji. Jika aku disebut bukan lagi sebagai pemula, lalu siapakah yang pantas disebut pemula? Tanda tanya. Ki carang keluar tersenyum. Katanya, baiklah. Tetapi kesimpulanku, anggar berdua telah memiliki ilmu yang cukup sebagai bekal pengembaraan. Tetapi anggar berdua masih terlalu muda, sehingga anggar berdua perlu sedikit mengendapkan gejolak perasaan anggar menghadapi persoalan-persoalan yang gawat. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Namun gelagah putih pun kemudian mengangguk hormat sambil berkata, Terima kasih atas pesan Paman Carang Belabar. Aku akan lebih berhati-hati. Nah, aku akan minta anggar berdua malam ini bermalam di gubogaku ini. Kita akan mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang lebih panjang. Mungkin tidak ada gunanya tetapi mungkin mempunyai arti bagi anggar berdua atau bagiku sendiri. Gelagah putih dan raraulan nampak ragu-ragu. Bahkan dengan nada-data gelagah putih pun berkata, Terima kasih, Paman. Kami ingin melanjutkan perjalanan kami. Matahari telah menjadi semakin rendah. Kalian akan bermalam di mana? Seorang pengembara tidak akan pernah bertanya, Akan bermalam di mana? Aku tahu. Tetapi aku akan berterus terangger. Orang dari perguruan Kedung Jati yang menjual barang-barang anyaman bambu itu Tidak melihat permainan kalian yang menunjukkan lebih banyak unsur dari perguruan Kedung Jati. Sedangkan aku tetap pada penglihatanku. Terutama pada anggar wari galit meskipun nampak unsur gerak dari perguruan Kedung Jati, Tetapi anggar wari galit bukan murid dari perguruan Kedung Jati. Apalagi sebagai pemula. Menurut penglihatan Paman, Laki-laki kurus itu menarik nafas panjang. Katanya, aku tidak dapat menyebutnya anggar. Penglihatanku memang picik sekali. Tetapi aku yakin, Bahwa ilmu dari berbagai perguruan bertimbun di dalam diri anggar. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, Paman memuji lagi. Tidak. Bukan satu pujian, Tetapi aku mengatakan sebenarnya menurut penglihatanku. Maksudku ingin mengatakan, Bahwa penglihatan orang yang menjual anyaman bambu itu tentu juga seperti penglihatanku. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara kicarang beluar itu pun berkata pula, Angger berdua. Jika Angger berdua bermalam di sini semalam, Maka Angger akan dapat menghindari kesibukan yang tidak terarti. Aku yakin, Bahwa orang yang menjual anyaman bambu itu akan mencari Angger. Jika Angger pergi juga, Maka ada kemungkinan orang. Itu menemukan Angger. Maksudku di luar penglihatanku. Jika Angger mau bermalam semalam di sini, Besok kita bersama-sama pergi ke pasar. Angger dapat meyakinkan apakah orang itu berada di pasar atau tidak. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Sebenarnya aku juga sudah tahu di mana orang itu tinggal. Aku akan dapat melihat apakah ia ada di rumahnya atau tidak. Tetapi agaknya aku lebih senang duduk di rumah bersama Angger berdua. Gelagah putih akhirnya tidak dapat menolak lagi. Kepada raraulan ia pun berkata, Kita tidak dapat menolak kebaikan hati kicarang belabar, Wara. Raraulan yang disebutnya bernama warasasi itu pun mengangguk sambil berdesis, Terserah kepada kakang. Terima kasih Angger. Kesediaan kalian telah memperingan tugasku. Besok pagi-pagi kita pergi ke pasar. Angger dapat membeli bekal perjalanan Angger setidak-tidaknya untuk sehari. Mungkin di perjalanan Angger tidak menjumpai kedai atau orang yang berjualan makanan. Apakah jalan terlalu sepi? Orang itu tersenyum. Katanya, tergantung kepada Angger berdua. Angger akan mengembara lewat lingkungan yang ramai atau lewat lingkungan yang sepi dan hampir tidak berpenghuni. Gelagah putih dan raraulan justru tertawa. Nah, berkata kicarang belabar, silahkan beristirahat di dalam gubu-gaku ini. Aku masih mempunyai pekerjaan di pategalan ini. Barangkali aku dapat membantu, berkata gelagah putih. Terima kasih Angger. Pekerjaanku memerlukan keterampailan. Misalnya menyadap legen kelapa tidak semua. Orang dapat melakukannya meskipun seorang yang pandai memanjat. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara orang itu berkata, jika Angger warasasi bersedia, silahkan merebus jagung muda itu. Di bagian belakang gubuk itu aku pergunakan sebagai dapur. Ada kuali, perapian dan beberapa peralatan sederhana yang lain. Ada setumpuk kayu bakar di impar belakang gubuk ini. Jika Angger ingin menanak nasi, berasnya ada di bakul di alas tumpukan kayu bakar. Di belakang rumah aku menanam kacang panjang. Barangkali buahnya sudah dapat dipetik atau lembayungnya yang muda-muda. Baik, paman, jawab rara wulan, aku akan pergi ke dapur sejenak kemudian. Karang belabar itu pun meninggalkan gubuknya sambil membawa beberapa buah bumbung untuk menyadap legen, mengganti bumbung yang dipasang pagi-pagi tadi sebelum orang itu pergi ke pasar. Demikian kicarang beluar meninggalkan gubuknya, maka gelagah pulih dan rara wulam pun segera masuk ke dalam gubuk itu gubuk yang kosong selain sebuah hamen yang agak besar. Sebuah dinding penyekat memisahkan ruang dalam dengan ruang kecil di makang yang dipergunakan sebagai dapur. Di dapur itu, terdapat sebuah lincak panjang dan beberapa alat dapur sederhana. Sebuah geledek bambu dan sebuah gentong berisi air. Sebakul beras terdapat di atas tumpukan kayu bakar. Di alasnya terdapat sebuah caping bebek dari belarak yang lebar untuk menulupi bakul berisi beras itu. Di sebelahnya terdapat sebakul jagung yang masih muda. Apakah kita akan menanak nasi atau merebus jagung bertanya rara wulan? Kita rebus jagung muda itu saja. Nampaknya di geledek itu masih ada nasi di dalam celing. Tinggal sedikit. Tetapi cukup untuk kicarang beluar rara wulan mengangguk-angguk. Sejenak kemudian, mereka pun telah menyalakan api. Kemudian mengisi kuali dengan air dan meletakkan seikat jagung muda di dalamnya. Sambil menunggui jagung muda yang direbus itu, keduanya sempat melihat-lihat ruang dalam rumah kicarang belabar. Memang tidak ada perabot apa-apa. Di atas ajuk-ajuk bambu terdapat dilupak minyak kelapa, satu-satunya lampu minyak yang terdapat di dalam rumah itu. Orang yang diselimuti oleh sebuah rahasia yang sulit ditebak berkata rara wulan. Tetapi aku melihat kesungguhan di sorot matanya, sahut gelagah putih, agaknya ia berkata sebenarnya, bahwa orang yang menjual anyaman bambu itu memang murid dari perguruan kedung jati. Bahkan dari tataran terbaik. Aku pun yakin bahwa orang itu tentu akan mencari kita berdua. Jika bukan orang itu sendiri, temu ada orang lain yang ditugaskannya untuk memburu kita. Rara wulan menarik nafas panjang. Namun sejenak kemudian rara wulan itu pun bertanya tetapi kenapa kakang tiba-tiba saja berbicara tentang tongkat bajak putih yang akan dapat menjadi sarang wahyu keraton. Dan tanda tanya, aku memang bermaksud menyebarkan anggapan itu. Dengan demikian, maka akan ada orang lain yang memburunya mungkin dalam gejolak itu, kila mempunyai celah-celah yang dapat kita pergunakan untuk mengintip di mana kisah balintang itu bersembunyi. Jika anggapan tentang tongkat bajak putih itu berhasil menebar, maka tidak mustahil bahwa orang-orang yang selama ini bekerjasama dengan kisah balintang akan berusaha memilikinya mereka. Akan menelusuri tempat-tempat persembunyian yang paling dalam dari kisah lintang. Aku tahu maksudnya, kakang. Tetapi di langkah pertama kita justru membentur orang dari perguruan kedung jati itu sendiri. Kita tidak tahu seberapa jauh kesetiaan orang itu terhadap kisah balintang. Apalagi jika orang itu merasa dirinya memiliki kelebihan dari kisah balintang itu. Seandainya ia tidak setia kepada kisah balintang dan berusaha untuk memiliki tongkat bajak putih itu, apakah kita akan dapat menelusuri jejaknya tanda tanya? Mungkin tidak segera, rara. Tetapi jika aku berhasil, maka gejolak itu lambat laun akan mempertemukan kita dengan tongkal bajak putih itu. Mungkin sudah tidak di tangan kisah balintang lagi. Mungkin justru berada di tangan orang-orang yang lebih kokoh dari kisah balintang. Memang mungkin. Tetapi tanpa mengaduk dasar kedungnya maka endapannya tidak akan pernah terungkit. Kisah balintang dan tongkal bajak putihnya akan tetap berada di bawah endapan itu sampai pada suatu saat yang kilat tidak mengetahuinya. Raraulan mengangguk-angguk. Ia mulai menyadari sepenuhnya betapa rumitnya tugas yang diimban oleh gelagah putih. Namun raraulan tidak menyesali keputusannya. Apalagi setelah ia menjadi bagian dari kehidupan gelagah putih sebagaimana gelagah putih menjadi bagian dari hidupnya. Ketika jagung masak, maka raraulan pun telah mengangkatnya dan meletakkannya di sebuah irik bambu untuk menuntaskan ayamnya. Jagung rebus yang masih hangat itu pun. Kemudian diletakkannya di sebuah layah dari tanah yang besar dan diletakkannya di ruang dalam. Kita menunggu jagung itu agak dingin sambil menunggu kicarang belabar pulang, desis raraulan. Gelagah putih mengangguk. Ketika keduanya kemudian keluar dan duduk di emper depan, mereka melihat kicarang belabar pulang sambil membawa bumbung berisi legen kelapa yang baru saja diturunkannya dan digantikan dengan bumbung yang baru. Angger berdua sejak tadi masih duduk di sini bertanya kicarang belabar. Tidak, aman. Kami sudah merebus jagung muda, oh. Agaknya masih hangat sekarang. Aku taruh di ruang dalam. Marilah kita masuk ke dalam. Mereka bertiga pun segera masuk ke ruang dalam. Di tengah-tengah amben bambu terdapat jagung rebus yang masih mengepul. Nikmat sekali, berkata kicarang belabar. Apakah anggger berdua juga merebus air tanda tanya? Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan. Baru kemudian raraulan berkata, Belum, paman. Tidak apa-apa. Aku masih mempunyai wadang ser. Aku akan menghangatkannya sebentar. Biarlah aku saja paman. Sahut raraulan dengan serta merta sambil pergi ke dapur. Masih ada api di perapian. Raraulan tinggal menyuruhkan segumpal belarak kering dan beberapa potong kayu bakar kering. Sejenak kemudian, api pun sudah menyala. Kicarang belabar menunjukkan sebuah kuali yang berisi medang ser, yang kemudian diangkat oleh raraulan dan diletakkannya di atas api yang sudah menyala. Tunggu sebentar, nger. Aku akan menyerahkan legen ini kepada pemilik pategalan. Merekalah yang membuat gula kelapa. Selain legen yang aku sadap, pemilik pategalan ini juga mendapat legen dari penyadap-penyadap yang lain. Sementara itu, wadang ser itu akan menjadi panas, di mana rumah pemilik pategalan itu, paman, padukuhan di sebelah pategalan itu. Hanya beberapa ratus patok dari sini. Sebelum aku pulang, jika kalian haus minumlah lebih dahulu. Kalian juga dapat makan jagung muda rebus itu tanpa menunggu aku. Tetapi gelagah putih dan raraulan tidak mau mendahului pemilik gubuk itu. Mereka menunggu sampai Kicarang belabar pulang. Seperti dikatakannya, ia hanya pergi sebentar untuk menyerahkan legen. Ketika ia pulang, ia membawa bumbung yang sudah kosong. Tetapi Kicarang belabar tidak segera duduk dan makan jagung muda yang sudah mulai menjadi dingin. Tetapi ia pergi ke pakiwan untuk mandi. Ketika Kicarang belabar sudah selesai mandi, dan mengajak gelagah putih dan raraulan duduk di ruang dalam, maka raraulan dan gelagah putihlah yang bergantian pergi ke pakiwan lebih dahulu. Baru beberapa saat kemudian, mereka bertiga duduk di amben bambu yang berada di ruang dalam nimah kecil Ki. Karang belabar. Lampu dilupak yang berada di ajuk-ajuk di sudut ruangan itu pun sudah dinyalakan. Sambil makan jagung muda yang direbus serta menghirup udang serai yang masih hangat, mereka pun mulai berbincang-bincang. Mula-mula mereka berbicara tentang lingkungan di sekitar rumah Kicarang belabar. Namun kemudian pembicaraan mereka pun sampai kepada murid perguruan Kedung Jati yang mereka jumpai di pasar. Apakah orang itu sendiri? Bertanya gelagah pulih. Sampai sekarang aku belum melihat orang lain bersamanya. Tetapi tidak mustahil bahwa ada orang lain yang menemani-nya berada di sekitar tempat ini. Tanda petik. Apa yang dilakukannya di sini, Paman? Bertanya gelagah putih. Mungkin hanya sebuah petualangan. Mungkin di lingkungan ini orang itu akan mendapatkan sesuatu yang berharga bagi ilmunya. Atau kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak aku ketahui. Gelagah putih menarik nafas panjang. Masih banyak yang akan ditanyakannya. Tetapi agaknya ia merasa segan untuk terlalu banyak bertanya. Demikian pula rara wulan. Angger berdua berkata kicarang beluar. Aku yakin bahwa sejak kemarin dan malam ini, orang itu sibuk mencari Angger berdua. Jika ia tidak sendiri di sini, mungkin orang lain yang melakukannya. Aku juga berpendapat seperti itu, Paman. Tanda petik. Besok kita pergi ke pasar. Kita akan melihat, apakah orang yang berjualan barang anyaman bambu itu ada di pasar atau tidak. Tanda petik. Bukankah tidak ada bedanya, Paman? Hanya soal waktu saja, bahwa orang itu akan tetap memburuku. Soal waktu memang. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, Angger tahu dengan siapa Angger berhadapan. Tanda petik. Aku mengerti. Tanda petik. Namun aku ingin memperingatkan sekali lagi, bahwa Angger berdua masih muda. Mungkin dalam melahkanuragan, kalian berdua mempunyai pengalaman yang luas. Tetapi kalian masih saja tetap orang-orang muda yang darahnya masih mudah menjadi panas. Gelagah putih dan rara wulan saling berpandangan. Namun mereka tidak menyaut. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka pun kemudian merambat menyentuh ilmu kanuragan. Ternyata bahwa kicarang beluar memiliki pengamalan yang luas. Bahkan kicarang belabar sempal memberikan beberapa petunjuk langsung kepada gelagah putih dan terutama rara wulan, apa yang sebaiknya dilakukan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru di dalam oleh kanuragan. Aku tahu bahwa kalian memiliki ilmu yang sangat luas. Bahkan pengelihatanku tidak dapat mencakup sumber dari ilmu yang kalian miliki, terutama Angger wari galit. Karena itu, aku tidak akan dapat menilai bobot ilmu yang bertimpun di dalam diri Angger wari galit, selain mengaguminya. Namun demikian, pada umurku yang sekarang ini, barangkali aku dapat menunjukkan kemungkinan-kemungkinan baru yang akan dapat kalian coba untuk mengembangkan ilmu kalian. Tanda petik. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Paman. Aku ingin memberitahukan apa yang telah dicuri oleh orang yang menjual anyaman bambu itu dari perguruan kami. Dengan demikian, jika unsur itu diterapkan, kalian tidak akan terkejut lagi. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia berdesis terima kasih, Paman. Tanda petik. Demikianlah, maka kicarang beluar itu telah menunjukkan apa saja yang telah disadap oleh orang yang menjual barang-barang anyaman bambu itu serta sifat serta wataknya. Kicarang beluar juga memberikan beberapa petunjuk untuk mengatasinya. Dengan demikian, mereka bertiga sama sekali tidak sempat beristirahat semalam suntuk. Namun gelagah putih dan raraulan yang terbiasa melakukan latihan-latihan yang berat, seakan-akan tidak merasa letih sama sekali. Ketika terdengar ayam jantan berkokok untuk yang ketiga kalinya menjelang Fajar, maka kicarang belabar pun berkata sudahlah anggar berdua. Sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Aku kira kita sudah terlalu lama berbicara. Hanya itulah yang dapat aku tunjukkan kepada kalian. Aku yakin, bahwa kalian tidak akan mengalami terlalu banyak kesulitan, jika pada suatu saat kalian bertemu dengan orang-orang yang memburu kalian. Bahkan penjual barang-barang anyaman bambu itu. Tanda petik. Titik. Gelagah pulih dan raraulan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, kicarang belabar pun segera bangkit berdiri sambil berkata aku akan pergi ke Pakiuan. Tanda petik. Demikian kicarang belabar keluar, maka gelagah pulih dan raraulan itu pun menggeliat. Dengan nada datar raraulan pun berkata, kita telah mendapatkan beberapa petunjuk. Tetapi kita harus memperagakannya agar kila mendapatkan kejelasannya. Ya, aku setuju. Tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar segalanya masih tetap segar di dalam ingatan kita. Pagi ini kita akan ikut kicarang belabar pergi ke pasar. Dari pasar kita akan dapat menyelinap sebentar di hutan itu untuk memperagakan petunjuk-petunjuk kicarang belabar semalam. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan pun telah berganti-ganti pergi ke Pakiuan pula. Baru ketika matahari mulai membayang, semuanya pun telah bersiap untuk pergi ke pasar. Kicarang belabar telah menyiapkan sebakul jagung muda untuk dibawa ke pasar. Menjelang matahari terbit, maka mereka bertiga pun telah meninggalkan gubuk di tengah-tengah pat tegalan itu menuju ke pasar. Kicarang belabar yang berjalan di paling depan, berjalan dengan cepat menyusuri jalan setapak. Meskipun demikian raraulan sama sekali tidak mengalami kesulitan. Meskipun langkahnya tidak selebar langkah seorang ia kilak, tetapi kaki itu bergerak dengan cepat sekali. Di belakang raraulan, gelagah putih berjalan dengan langkah-langkah lebar. Ketika mereka sampai di pasar, penjual barang anyaman itu sudah berada di tempatnya yang kemarin. Demikian laki-laki kurus penjual jagung muda itu datang, maka penjual barang. Barang anyaman dari bambu itu bertanya, hari ini kau kesiangan ke sana. Ya, di rumahku ada tamu. Aku minta anggar berdua ini singgah. Namun ternyata istriku minta anggar berdua ini bermalam. Agaknya anggar berdua ini tidak dapat menolak. Orang itu tertawa. Katanya, nanti, akulah yang akan mempersilahkan mereka singgah. Ketika aku berceri lerak kepada keluarga ku tentang kedua orang muda itu, maka istriku pun sangat mengharap keduanya singgah. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan sejenak. Sementara itu, laki-laki kurus penjual jagung muda itu berkata, Semuanya terserah kepada kalian berdua. Apakah kalian akan singgah atau tidak? Gelagah putihlah yang menjawab, Maaf, paman. Kami harus melanjutkan perjalanan kami. Hanya sebentar. Kalian tidak perlu bermalam. Jika kalian bersedia, biarlah barang-barang daganganku aku tinggalkan di sini sebentar. Nanti aku kembali lagi ke pasar ini. Maaf, paman. Aku harus segera pergi. Atau, aku kemasi saja barang-barang daganganku dan aku bawa pulang. Di luar hari pasaran, pasar ini agaknya sepi-sepi saja. Sayang sekali, paman. Kami tidak dapat memenuhi keinginan paman. Mungkin pada kesempatan lain, kami akan singgah. Orang itu nampak kecewa. Dengan nada dataria pun berkata, Aku jadi iri. Kenapa kalian tidak mau singgah di rumahku? Bukannya tidak mau. Tetapi kali ini kami belum dapat memenuhinya. Pada kesempatan lain, kami akan singgah. Baiklah, ger. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Nah, berkata laki-laki kurus yang menjual jagung muda itu mungkin anggar berdua akan membeli bekal bagi perjalanan anggar. Ya, paman. Kami akan membelinya. Sebelumnya kami sekaligus mohon diri kepada paman berdua dan kepada sanak kadang yang lain. Kami akan langsung meninggalkan pasar ini untuk melanjutkan pengembaraan kami. Kemana tujuan anggar berdua ini bertanya orang yang berjualan barang anyaman dari bambu. Kami tidak mempunyai tujuan tertentu. Kami berjalan asal saja berjalan. Apakah anggar sedang mengemban tugas dari pimpinan perguruan kedung jati tanda tanya? Tidak. Kami benar-benar ingin menempuh satu perjalanan tanpa tujuan. Tetapi kami memang mendapat pesan, jika kami bertemu dengan saudara-saudara seperguruan, kenal atau tidak kenal karena luasnya jangkauan perguruan kami, mungkin juga dari tataran waktu yang berbeda. Orang itu mengerutkan dahinya hampir di luar sadarnya ia pun bertanya, pesan apa, anak muda? Gelagah pulih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada rara wulan sambil berdesis bukankah pesan ini khusus diperuntukkan bagi keluarga perguruan kedung jati. Ya, kakang. Pesan ini tidak berarti bagi orang lain. Orang yang menjual barang-barang anyaman bambu itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata baiklah anggar berdua. Jika anggar tidak dapat singgah, aku hanya dapat mengecapkan selamat jalan. Terima kasih, Paman. Kami berharap pada kesempatan lain, kami akan dapat mengunjungi pasar ini lagi. Mudah-mudahan waktu kulonggar sehingga aku akan dapat singgah di rumah Paman. Penjual barang anyaman serta laki-laki kunis penjual jagung muda itu pun kemudian melepas belagah putih dan rara wulan pergi meninggalkan mereka. Bahkan beberapa orang yang berjualan di sekitar mereka pun telah ikut pula mengucapkan selamat jalan kepada mereka berdua. Sejenak kemudian gelagah putih dan rara wulan sudah berada di depan pintu regol pasar. Sejenak mereka berhenti ketika mereka melihat seorang perempuan tua yang berjualan ketelar bus. Apakah kita akan membeli ketelar bus itu untuk bekal di perjalanan? Tanda tanya bertanya rara wulan. Ada baiknya, rara. Jika ada yang memperhatikan kita, maka mereka melihat bahwa kita benar-benar telah membeli bekal buat perjalanan kia. Demikianlah, keduanya pun telah berhenti di depan penjual ketelar bus itu. Sambil berjongkok rara wulan pun minta dibungkuskan ketelar bus yang masih hangat itu. Gelagah putih yang ikut berjongkok di samping rara wulan pun bertanya, bagaimana kita membawanya tanda tanya. Aku masukkan ke dalam kampilku ini. Cukup tanda tanya. Kenapa tidak tanda tanya? Gelagah pulih mengangguk-angguk. Dalam pada itu, selagi gelagah putih dan rara wulan membeli ketelah pohon rebus, seorang laki-laki yang masih terhitung muda telah mendatangi penjual barang-barang anyaman bambu itu. Sambil memilih sebuah kepis yang besar. Ia pun berkata, aku memerlukan kepis yang terbesar yang kau jual ke sana. Oh apakah kalian akan mengail ikan tanda tanya? Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah tepat mengail pada cuaca sekarang ini tanda tanya? Ya aku kira tepat sekali. Tetapi tentu tidak sekedar mengail. Kau harus memburu ikan dan menangkapnya, menyimpannya di dalam kepis. Jika perlu kepis itu harus kau rendam di dalam air, agar ikan yang tertangkap itu dapat tetap hidup sampai saatnya kau masukkan ke dalam minyak yang mendidih. Nah, berikan kepis itu, berkata orang yang akan membeli kepis itu. Penjual barang-barang anyaman bambu itu pun kemudian lelah memilih sebuah kepis yang terhitung besar dan memberikannya kepada orang itu. Tetapi agaknya orang itu lupa membayar harga kepisnya. Laki-laki kurus penjual jagung itu menunggui jagungnya sambil terkantuk-kantuk. Sudah ada dua orang perempuan yang membeli jagung mudanya. Tetapi masih ada seonggok jagung yang belum juga laku. Sekali-kali laki-laki kurus itu memperhatikan orang yang mencari kepis yang besar itu. Namun kemudian ia bahkan berpaling ke arah yang lain. Tetapi ia masih saja mendengarkan pembicaraan pembeli dan penjual kepis yang tidak menuntut dibayar seharga kepisnya. Laki-laki kurus itu tersenyum. Tetapi ia membelakangi penjual barang-barang anyaman itu. Dalam pada itu, setelah membayar harga ketelah pohon rebusnya, maka gelagah putih dan raraulam pun segera minta diri kepada perempuan tua penjual ke ialah rebus itu. Kalian akan pergi ke mana ngertan datanya. Jalan-jalan saja, nek. Jalan-jalan. Kemana tanda tanya? Gelagah putih dan raraulam saling berpandangan sejenak. Namun mereka hanya tersenyum saja. Perempuan itu pun tidak bertanya lebih jauh. Ketika gelagah putih bangkit berdiri dan melangkah meninggalkannya penjual ketelah itu sempat bertanya, Siapakah gadis ini, ger? Adikmu atau apamu? Tanda tanya. Adikku, nek. Sahut gelagah pulih sambil tertawa kecil. Raraulam pun menyembunyikan wajahnya di belakang punggung gelagah putih sambil berdesis, Bukankah aku memang masih tetap seorang gadis tanda tanya? SST, desis gelagah pulih sambil melangkah pergi. Demikian mereka sampai di pintur cegol, Raraulam tertawa. Katanya, apakah kau tidak berkeberatan jika semua orang menganggap aku masih gadis tanda tanya? Kenapa aku keberatan tanda tanya? Jika ada orang yang jatuh cinta kepadaku tanda tanya. Aku akan membunuh diri. Ah, kau kakang, Raraulam mencubit lengan gelagah putih, Sehingga gelagah putih berdesah, Aku tidak kebal sebagaimana kakang agung sedayu. Raraulam pun tertawa namun kemudian ia pun berjalan sambil bergayut pada lengan gelagah putih. Beberapa saat kemudian, keduanya telah keluar dari keramaian pasar kecil itu. Ketika dua orang laki-laki memperhatikan mereka, Maka gelagah putih pun berdesis, SST kila dapat menjadi tontonan di sini. Tetapi jawab Raraulam, Apa salahnya tanda tanya? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia harus membiarkan Raraulam yang masih tetap bergayut di lengannya. Raraulam sama sekali tidak menghiraukan ketika seorang yang sudah separoh baya yang berdiri di pinggir jalan memperhatikannya sehingga mulutnya ternganga. Orang itu terkejut ketika Raraulam tiba-tiba saja justru menyapanya, Selamat pagi, Paman. Oh, selamat pagi nger. Selamat pagi, ada yang menarik perhatian Paman tanda tanya. Orang itu menjawab lugu, Aku ingat masa-masa mudaku, nger. Ketika aku seumur dengan kalian. Gelagah putih dan Raraulam tertawa dengan ada tinggi Raraulam bertanya, Ada apa ketika Paman seumurku sekarang tanda tanya? Laki-laki itu juga tertawa katanya, Ada udang di balik batu, Ketiganya tertawa lepas. Sementara itu gelagah putih dan Raraulam berjalan terus. Gelagah pulih dan Raraulam pun berjalan menyusuri jalan dari pasar yang terhitung agak ramai. Namun keduanya pun kemudian telah memilih jalan yang lebih kecil. Mereka berdua mengikuti jalan kecil yang menuju ke hutan perdu di perbatasan dengan hutan yang memujur panjang itu. Keduanya sepakat untuk memperagakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh kicarang belabar semalam. Ada bagian-bagian yang tidak begitu jelas untuk sekedar dilihat dalam kenyataan di angan-angannya. Pagi itu Raraulam nampak gembira. Wajahnya cerah dan sekali-sekali nampak bibirnya tersenyum. Bahkan tertawa. Meskipun semalam suntuk ia tidak tidur, namun rasa-rasanya tubuhnya justru terasa segar. Ketika mereka mendekati padang perdu, terdengar kicau burung-burung yang gembira di pepohonan yang masih basah oleh membun. Kita akan pergi ke pinggir hutan itu, berkata gelagah pulih. Kita mencari tempat terbaik dan tidak mudah dilihat orang. Siapa yang akan melihat kita seandainya kita berlatih di sini? Siapa tahu. Mungkin seorang pencari kayu. Mereka tidak akan mencari kayu sedekat ini dengan hutan yang masih dihuni binatang buas. Bukankah kita juga berada sedekat ini dengan hutan yang masih dihuni binatang buas? Tetapi aku mampu berlari kencang, melampaui kecepatan berlari seekor kijang. Gelagah putih tersenyum. Katanya, apakah kau akan berlari jika tiba-tiba seekor macan tutun muncul dari dalam hutan? Itu? Tergantung macannya, jawab Raraulan sambil tertawa. Namun tiba-tiba Raraulan pun mengerutkan dahinya ketika ia melihat wajah gelagah pulih tiba-tiba berubah. Ada apa? Kakang bertanya Raraulan. SST, desis gelagah putih hampir berbisik, ada orang yang mengikuti kita. Aku melihat seorang di antaranya bergeser dari balik satu gerumbul ke gerumbul lainnya. Raraulan termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian. Marilah kila pergi ke tempat terbuka itu. Apa yang akan mereka lakukan? Gelagah pulih tersenyum. Katanya, mereka akan mengamati kita dari kejauhan. Kenapa kau tersenyum bertanya Raraulan? Gelagah putih tidak menjawab. Namun kemudian gelagah putihlah yang menggandeng Raraulan. Mereka tidak jadi pergi ke hutan, tetapi mereka justru pergi ke tempat yang lebih terbuka. Tempat yang tidak terlalu banyak ditumbuhi pepohonan dan gerumbul-gerumbul perdu. Di tempat terbuka, di bawah sebatang pohon, keduanya justru duduk di atas rumput sementara matahari pagi menjadi semakin tinggi. Kau mengantuk bertanya gelagah putih. Hi, kau kenapa kakang? Kita akan tidur beradu punggung. Raraulan tertawa ia tahu, bahwa gelagah putih ingin menggoda orang-orang yang sedang mengikuti dan mengawasinya. Mereka tentu orang-orang yang dikirim oleh penjual barang-barang anyaman bambu itu. Atau bahkan salah seorang dari mereka adalah orang itu sendiri. Raraulan kemudian menyandarkan dirinya ke tubuh gelagah putih. Tetapi tidak beradu punggung. Aku akan menjadi anak yang manja, desis Raraulan. Sebenarnya lah orang-orang yang mengikuti gelagah putih dan Raraulan itu tidak dapat merayap lebih dekat lagi. Namun mereka merasa, bahwa mereka sudah cukup jauh mengikutinya menurut pendapat mereka, tidak akan ada lagi orang yang melihat, apapun yang akan mereka lakukan. Karena itu, seorang di antara mereka tiba-tiba saja bersuit nyaring. Tiga orang muncul dari balik gerumbul perdu. Seorang di antaranya adalah orang yang sudah separoh baya, yang memperhatikan gelagah putih dan Raraulan dengan mulut ternganga. Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian bangkit berdiri. Dengan nada tinggi Raraulan pun benanya, kau masih saja ingat masa-masa mudamu, Paman. Orang itu tersenyum. Katanya, yang ger. Karena itu, aku mengikutimu. Siapakah kedua orang yang datang bersama Paman itu kawan-kawanku, ger. Mereka adalah orang-orang yang mengagumi kecantikanmu. Oh, adalah di luar dugaan bahwa Raraulan justru tertawa bahkan kemudian ia pun berkata, Aku memang seorang perempuan yang sangat cantik, Paman. Aku sadari itu sepenuhnya. Orang yang sudah separoh baya itu justru mengerutkan dahinya dipandanginya Raraulan dengan tajamnya. Kenapa Paman bertanya Raraulan, ada yang tidak sesuai dengan pendapat Paman? Tidak. Tidak, ger. Aku setuju bahwa kau adalah perempuan yang sangat cantik. Justru karena itu, kami ingin minta, kalian berdua singgah. Singgah di mana bertanya Raraulan, di rumah penjual barang anyaman bambu itu? Pertanyaan Raraulan itu memang agak mengejutkan. Bahkan gelagah putih pun telah menggamitnya. Apa hubungannya dengan orang yang berjualan barang-barang dari anyaman bambu itu? Paman pernah melihatnya di pasar tanda tanya. Hampir di luar sadarnya orang yang sudah separoh baya itu menjawab, sudah nger. Nah, orang itu juga minta aku singgah. Sekarang Paman minta aku singgah. Tetapi aku tidak mengenal orang itu, jawab orang yang sudah separoh baya. Oh, Raraulan mengangguk-angguk. Kami minta anggar berdua singgah karena niat kami sendiri. Kenapa Paman minta kami singgah tanda tanya? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya kami sangat tertarik kepada kalian berdua. Nampaknya kalian sepasang suami istri yang belum lama menikah. Dari mana Paman tahu? Sikap kalian berdua. Paman benar. Kami belum lama menikah. Kami adalah suami istri. Karena itu, aku agak berkeberatan untuk singgah di rumah Paman. Mungkin salah seorang keluarga Paman akan jatuh cinta kepadaku, karena aku adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Sudahlah, nger. Jangan bergurau saja, marilah, aku persilahkan anggar berdua singgah. Tetapi Raraulan tertawa sambil berkata, maaf, Paman. Kami tidak dapat memenuhi permintaan Paman, karena alasan Paman tidak menentu. Aku tidak mau menimbulkan persoalan di rumah Paman karena aku seorang perempuan yang sudah menikah. Bukankah alasanku untuk tidak dapat singgah cukup? Jangan begitu nger. Sebenarnya lah memang begitu, Paman. Untuk apa aku singgah di rumah Paman jika bukan karena aku seorang perempuan cantik? Kau tidak juga mau berhenti bergurau, nger. Aku tidak bergurau Paman. Aku merasakan hal itu. Berbeda dengan Paman kurus penjual jagung muda itulah mempunyai alasan yang jelas untuk minta kami singgah. Kami kagumi kebaikan hati kalian berdua karena kalian telah menolong penjual jagung muda itu, nger. Apakah Paman melihat kami menolong waktu itu? Ya. Angger berdua telah mengalahkan orang yang akan berbuat sewenang-wenang itu. Maaf, Paman. Kami tidak dapat memenuhi keinginan Paman. Kami harus melanjutkan perjalanan. Kami harus menyelesaikan persoalan yang gawat yang telah menggoyahkan ketenangan keluarga kami. Jangan begitu, nger. Kami benar-benar ingin mempersalahkan anggir singgah. Gelagah putih hanya diam termangu-mangu. Dibiarkannya raraulan menjawabnya. Sudahlah Paman. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Paman. Mungkin lain kali kesini akan singgah. Kami juga terpaksa minta maaf kepada penjual barang-barang anyaman bambu itu, karena kami tidak dapat memenuhi keinginannya agar kami dapat singgah. Orang yang sudah separoh baya itu akhirnya berkata lebih keras aku sudah mohon dengan kerendahan hati kesediaan kalian untuk singgah. Tetapi kalian berkeberatan. Bagaimana jika kami tidak lagi mohon? Tetapi kami mempersilahkan kalian singgah. Adakah bedanya? Ada nger. Berbeda pula jika kami mengatakan, mau tidak mau, kalian harus singgah. Raraulan tertawa. Katanya, sudahlah, Paman. Kami mohon diri. Lain kali kami akan berusaha untuk singgah. Tetapi orang itu menggeleng. Katanya, tidak, nger. Kami tidak ingin membiarkan kalian pergi. Kami akan memaksa kalian untuk singgah. Kalian tidak mempunyai pilihan lain. Itulah yang akan kau katakan sejak awal. Kenapa Paman tidak berterus terang? Sekarang aku sudah berterus terang. Jawabnya sama saja, Paman. Kami akan melanjutkan perjalanan, karena perjalanan kami masih panjang. Jangan keras kepala, nger. Kalian akan menyesal. Apalagi jika kalian benar-benar pengantin baru. Justru kami pengantin baru, maka kami tidak akan singgah di rumah Paman. Maaf Paman. Kami minta diri. Tunggu, berkata orang yang sudah separoh bayak itu. Namun ternyata seorang di antara kedua orang yang datang bersamanya berkata, Aku tidak telaten. Tangkap saja mereka dan bawa mereka pulang. Orang yang sudah separoh bayak dan berambut ubanan itu berpaling kepada kawannya. Namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, Nah, kalian dengar kata-kata kawanku itu, nger. Mereka memang tidak telaten berbicara sebagaimana aku berbicara. Mereka ingin tugas mereka cepat selesai. Karena itu, maka aku minta kalian segera mengambil keputusan. Paman. Jika kawan-kawanmu menjadi tidak telaten, itu bukan salah kami. Kami sudah mengambil keputusan sejak tadi. Kami tidak dapat singgah. Baik. Baik. Kawanku benar. Seharusnya aku tidak usah berbelit-belit. Menyerahlah, kalian akan kami tangkap. Rarawulanlah yang tertawa. Katanya, nah, bukankah kalimat itu lebih pendek dari kalimat-kalimat paman yang berkepanjangan. Sebenarnya lah bahwa aku juga tidak telaten. Wajah orang itu menjadi tegang. Katanya, anggar berdua jangan terlalu bangga dengan pengakuan kalian, bahwa kalian adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Bahkan seandainya benar bahwa kalian adalah murid-murid Kedung Jati, maka kalian tentu masih berada di tataran pemula. Kami memang murid-murid perguruan Kedung Jati dari tataran pemula. Karena itu, jangan mencoba mengganggu kami. Perguruan Kedung Jati adalah perguruan yang tidak ada duanya di tanah ini. Bagus. Marilah kita tangkap kedua orang ini. Tangkap perempuan itu. Aku akan menangkap laki-laki muda itu. Kedua orang kawan-orang yang rambutnya ubanan itu tidak menunggu perintah itu diulang. Mereka sudah merasa terlalu lama menunggu orang ubanan itu berbicara berputar-putar tidak keruan ujung pangkalnya. Dengan garangnya kedua orang itu pun segera menyerang Rarawulan. Hati-hati. Perempuan itu tentu seorang perempuan yang garang. Kedua orang kawannya itu tidak menyaut. Namun mereka pun segera bergeser mengambil jarak yang satu dengan yang lain. Rarawulan pun telah mengambil jarak pula dari gelagah putih. Ia ingin menguji kemampuannya dengan menghadapi kedua orang itu. Sejenak kemudian, Rarawulan pun telah terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang yang menyerangnya dari arah yang berbeda. Tetapi Rarawulan cukup tangkas. Kakinya nampaknya terlalu ringan, sehingga perempuan itu mampu berloncaran dengan cepat. Untuk melawan kedua orang itu, Rarawulan telah mengerahkan unsur-unsur gerak yang dipelajarinya dari Sekar Mirah dan bersumber dari perguruan Kedung Jati. Gelagah putih masih belum mulai bertempur. Dibiarkannya orang yang rambutnya ubanan itu sempat memperhatikan pertempuran antara Rarawulan dan kedua orang lawannya. Gelagah putih yakin, bahwa orang itu tentu akan dapat mengenali unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati yang telah disadap oleh Rarawulan. Sebenarnya lah orang itu menjadi termangu-nangu sejenak. Unsur-unsur gerak perempuan yang tangkas itu memang bersumber dari perguruan Kedung Jati. Apakah benar mereka murid-murid perguruan Kedung Jati bertanya orang itu kepada dirinya sendiri? Dengan demikian, maka ketiga orang yang sedang bertempur itu menampakkan unsur-unsur gerak yang hampir bersamaan. Kedua orang lawan Rarawulan itu ternyata juga memiliki unsur-unsur gerak dan perguruan Kedung Jati. Nah, kau lihat bertanya gelagah putih. Apa bertanya orang berambut putih itu? Ilmu adikku itu bersumber dari perguruan Kedung Jati. Tetapi kedua orang kawanmu itu agaknya juga bersumber dari perguruan Kedung Jati pula. Wajah orang itu menegang. Namun kemudian katanya aku setuju untuk berbicara tentang perguruan Kedung Jati. Tetapi aku mintakah singgah di rumahku? Kau ulang lagi permintaanmu itu, Paman. Sudah aku katakan berkali-kali. Aku tidak akan singgah. Jika demikian, aku pun akan mempergunakan kekerasan. Gelagah puh tertawa katanya, Nampaknya kau ragu-ragu sejak semula Paman. Kenapa tanda tanya? Tidak. Aku tidak ragu-ragu. Bersiaplah. Aku akan menangkapmu dan membawamu pulang bersama perempuan itu. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian, laki-laki yang sudah separoh bayak itu pun telah mulai menyerangnya. Kau juga murid perguruan Kedung Jati, Paman orang itu tidak menjawab. Tetapi nampaknya ia tidak dapat mengelak. Mula-mula orang itu memang berusaha untuk menyembunyikan unsur-unsur gerak yang diturunkan oleh perguruan Kedung Jati. Tetapi ketika gelagah putih semakin menekannya, maka ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Pada saat ia meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka yang muncul adalah ilmu yang paling dikuasainya ilmu dari perguruan Kedung Jati. Gelagah putih yang dapat mengenalinya, meloncat mengambil jarak sambil tersenyum, katanya, Dari mana kau pelajari unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati itu, Paman tanda tanya. Wajah orang itu menjadi tegang. Sulit baginya untuk menyembunyikan dirinya, bahwa orang yang sudah separoh. Bayak dan rambutnya sudah mulai umanan itu juga murid dari perguruan Kedung Jati. Namun orang itu pun kemudian berkata, aku tidak tahu, apakah ilmuku bersumber dari perguruan Kedung Jati atau bukan. Tetapi guruku tidak pernah mengatakan, bahwa ilmuku bersumber dari perguruan Kedung Jati. Jawabmu aneh, Paman. Tetapi tidak apa-apa. Kita, masing-masing dapat berkata apa saja menurut kehendak kita sendiri. Orang itu tidak menjawab. Namun ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Serangan-serangan orang yang sudah separoh bayak itu menjadi semakin garang. Perlahan-lahan ia semakin meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi ternyata bahwa orang itu tidak segera mampu mengalahkan gelagah putih. Ilmu anak muda itu pun semakin lama menjadi semakin meningkat pula, sehingga selalu dapat mengimbangi ilmunya dan bahkan semakin lama ilmu anak muda itu menjadi semakin rumit. Dalam tingkat yang semakin tinggi, maka gelagah putih pun tidak dapat berpura-pura lagi. Meskipun ia masih mampu menunjukkan unsur-unsur gerak ilmu yang diturunkan oleh perguruan Kedung Jati, namun seperti yang dikatakan oleh Ki. Karang belabar bahwa ilmu dari berbagai sumber telah bertimbun di dalam dirinya. Karena itu, maka orang yang sudah separoh bayak itu mulai menjadi gelisah. Serangan-serangannya tidak banyak berarti bagi lawannya yang masih muda itu. Anak muda itu berloncaran dengan cepatnya menghindari serangan-serangannya namun kadang-kadang anak muda itu menangkisnya sehingga terjadi benturan kekuatan di antara mereka. Dalam pada itu, semakin sengit mereka bertempur, maka semakin jelas pada orang yang sudah separoh bayak itu bahwa ilmunya memang bersumber pada ilmu dari perguruan Kedung Jati. Sebaliknya pada gelagah putih, justru semakin nampak bahwa unsur-unsur geraknya bersumber dari perguruan yang lain. Orang yang sudah separoh bayak itu pun semakin meningkatkan ilmunya pula ia hampir tidak percaya kepada kenyataan yang dihadapinya, bahwa anak muda itu masih mampu mengimbangi ilmunya yang sudah hampir mencapai puncaknya itu. Sementara itu, raraulan yang bertempur menghadapi dua orang lawan, justru mulai terdesak. Kedua belah pihak memiliki unsur-unsur gerak yang bersamaan, sehingga kedua belah pihak mulai dapat membaca apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Dengan demikian, maka kedua orang lawan raraulan mendapat kesempatan lebih banyak dari raraulan sendiri. Tetapi sebenarnya lah bahwa raraulan telah melengkapi ilmunya dengan berbagai unsur dari perguruan lain. Raraulan pernah berlatih dengan gelagah putih. Dengan agung sedayu dan dengan kijaya raga di samping dengan sekar mirah. Bukan saja sekedar berlatih, tetapi mereka telah memberikan banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk memperkaya ilmunya. Unsur-unsur geraknya menjadi lebih lengkap dan dalam dengan isian yang beragam. Karena itu, ketika raraulan mulai mengalami kesulitan, maka raraulan terpaksa melengkapi unsur-unsur gerak yang dipelajarinya dari sekar mirah yang bersumber dari perguruan kedung jati dengan unsur-unsur gerak yang lain. Kedua orang lawannya terkejut ketika tiba-tiba saja raraulan menghentak, menyerang seorang di aniara mereka dengan cepatnya. Dengan jantung yang bagaikan berhenti berdenyut, orang itu berusaha menghindar dengan loncatan panjang. Namun raraulan tidak melepaskannya di burunya orang itu. Kemudian sambil berputar kakinya terayun mendatar. Orang itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Ia pun berusaha untuk menangkisnya dengan kedua tangannya. Namun ketika benturan terjadi, maka orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Ia masih berusaha mempertahankan keseimbangannya yang terguncang. Namun akhirnya orang itu pun terjatuh pula. Tetapi raraulan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerangnya lagi. Lawannya yang lain pun telah meloncat menyerangnya dengan kaki yang terjulur ke samping. Raraulan yang menggeliat berhasil menghindari serangan itu. Dengan cepat, maka kakinya pun menyapu kaki lawannya yang lain. Demikian kerasnya, sehingga lawannya itu pun telah terjatuh. Namun demikian tubuhnya terbering, maka ia pun segera berguling menjauhinya. Raraulan yang sudah siap menyerang orang itu, harus mengarahkan perhatiannya kepada lawannya yang seorang lagi, yang sudah berhasil bangkit dan siap untuk menyerangnya. Namun dalam pada itu, ketika pertempuran di antara mereka menjadi semakin cepat, kedua lawannya mulai sulit untuk mengenali unsur-unsur gerak raraulan yang sudah berbaur, luluh dan saling mengisi dengan unsur-unsur dari ilmu yang bersumber dari perguruan yang lain-yang lain. Karena itu, maka raraulan pun mulai dapat menemukan keseimbangannya lagi, sehingga kedua orang itu tidak lagi mendesak dan bahkan hampir dapat menguasai raraulan. Gelagah putih sempat melihat keadaan raraulan. Ia melihat pada saat raraulan terdesak. Tetapi gelagah putih sengaja membiarkannya, karena ia masih belum melihat bahwa bahaya yang sebenarnya telah mengancam raraulan. Ia ingin membiarkan raraulan menemukan jalannya sendiri untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Ternyata bahwa raraulan berhasil. Namun ia harus meramu segala macam unsur yang dikuasainya. Namun bagi raraulan, latihan-latihan yang masak dengan beberapa orang yang bersumber dari turunan ilmu yang berbeda-beda, telah membuatnya memiliki kelebihan dari lawan-lawannya. Karena itu, maka gelagah putih menjadi lebih tenang. Ia dapat memusatkan perhatiannya terhadap lawannya yang sudah separoh bayah yang semakin meningkatkan ilmunya itu. Orang yang sudah separoh bayah itu menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata anak muda itu memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari dugaannya. Orang yang sudah separoh bayah itu mengira, bahwa pada tingkat pertama dari kemampuannya, ia sudah dapat mengalahkan dan menguasai anak muda itu. Namun sampai pada tingkat tertinggi dari kemampuannya, anak muda itu mampu mengimbanginya. Anak ini memang luar biasa berkata orang itu di dalam hatinya. Karena itulah, maka orang itu pun telah menghentakan segenap kemampuannya. Ketika orang itu meloncat mengambil jarak, menakupkan kedua belah telapak tangannya, kemudian dengan tangan yang menakup itu, disentuhnya dadanya daun kemudian perlahan-lahan tangannya yang terangkat sampai ke hidung, maka gelagah putih pun menyadari, bahwa lawannya benar-benar sampai ke puncak ilmunya. Kau bersungguh-sungguh paman? Bertanya gelagah puuh. Orang itu tidak menjawab. Tetapi dari sorot matanya, gelagah putih dapat membaca bahwa orang itu memang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka gelagah putih tidak dapat membiarkan dirinya terbakar oleh ilmu lawannya. Karena itulah, maka ia pun telah mengerahkan ilmu puncaknya pula. Dalam pada itu, lawannya telah meloncat sambil mengayunkan tangannya menyambar kening gelagah pulih. Geraknya menjadi sangat cepat, sehingga hampir saja telapak tangan orang itu menyentuh sasarannya. Tetapi gelagah putih mampu bergerak melampaui kecepatan gerak tangan orang itu. Dengan demikian, maka tangan orang itu sama sekali tidak menyentuh tubuh gelagah putih. Orang itu menggeram marah. Sambil memutar tubuhnya, dihentakannya kemarahannya dengan menapakan tangannya pada sebatang pohon yang berdiri tegak di sebelahnya. Jantung gelagah putih berdasir tajam ke ika ia melihat pohon itu diguncang. Namun bukan hanya itu. Gelagah putih pun melihat sentuhan telapak tangan orang yang sudah separoh bayak itu telah menimbulkan asap pada batang kayu pohon itu. Pada kulit batang pohon itu terdapat luka bakar berbentuk telapak tangan. Luar biasa desis gelagah pulih ternyata orang itu tidak sekedar main-main. Ia tidak ingin menangkap aku dalam keadaan hidup. Tetapi ia tentu ingin menangkap aku hidup atau mati. Agaknya rara wulanlah yang akan ditangkap dalam keadaan hidup. Karena itu, maka gelagah putih pun tidak mempunyai pilihan lain. Ketika orang itu kemudian bersiapunyuk meloncat menyerangnya dengan telapak tangannya yang nampak merah ke hitam-hitaman, maka gelagah putih pun telah benar-benar bersiapunyuk melawannya. Demikian orang itu menyerang dengan loncatan panjang sambil mengayunkan tangannya, maka gelagah putih tidak meloncat menghindarinya. Tetapi ia menyongsong lawannya dengan serangan pula. Sambil berdiri tegak dengan kaki renggang dan sedikit merendah pada lututnya, gelagah putih mengarahkan kedua telapak tangannya kepada orang yang menyerangnya itu. Seleret sinar seakan-akan telah memancar di telapak tangannya dan meluncur ke arah orang yang sedang menyerangnya itu. Orang itu terkejut bukan kepalang. Tetapi tubuhnya sedang bergerak dengan cepat justru menyongsong selerel sinar yang meluncur dari tangan anak muda itu. Orang itu masih berusaha menggeliat. Tetapi usahanya sama sekali tidak berarti apa-apa. Seleret sinar dari telapak sepasang tangan gelagah pulih itu meluncur mengenai tubuhnya. Terdengar orang itu berteriak nyaring. Tubuhnya terasa bagaikan membentur kekuatan yang tidak dapat diduga besarnya. Tubuh orang itu terlempar dan jatuh terbanting di tanah beberapa langkah dari benturan yang telah terjadi. Tulang-tulang di tubuh itu serasa berpatahan. Dadanya pun serasa telah terbakar oleh panasnya api neraka. Orang itu masih menggeliat namun kemudian terdiam. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan sedang mengendapkan dadanya yang bergejolak. Perlahan-lahan gelagah putih melangkah mendekati tubuh yang terbaring diam itu. Namun ternyata bahwa nafas orang itu telah berhenti. Gelagah putih yang berjongkok di sisi orang itu telah meyakinkannya dengan merabah leher orang itu. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada dirinya. Apa boleh buat desis gelagah pulih aku tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk menghindari kemungkinan ini? Tanda petik. Dalam pada itu, Raraulan masih menghadapi kedua orang lawannya. Dengan meningkatkan kemampuannya serta luluhnya berbagai unsur yang bersumber dari perguruan yang berbeda, maka Raraulanlah yang kemudian mendesak kedua orang lawannya. Ketika kedua orang lawan Raraulan itu melihat orang yang sudah separoh bayak itu terbaring diam, maka rasa-rasanya jantungnya pun telah menyusul. Tidak ada lagi keberanian yang tersisa untuk melawan perempuan yang garang itu. Sementara itu, keduanya merasa sulit untuk dapat melarikan diri. Seorang di antara mereka tentu akan dikejar oleh anak muda yang telah membunuh orang yang sudah separoh bayak itu. Karena itu, maka ketika seorang di antara mereka menyatakan dirinya untuk menyerah, kawannya pun dengan serta merta telah menyerah pula. Kami menyerah, berkata seorang di antara mereka dengan nafas yang terengah-engah. Raraulan berdiri tegak dengan tangan bertolak pinggang. Sementara itu, kedua orang lawannya yang menyerah itu pun telah berjongkok sambil memohon, Kami mohon ampun. Kami tidak tahu apa-apa. Bohong. Kaulah yang tidak sabar menunggu kawanmu itu selesai berbicara. Kaulah yang minta kepada kawanmu agar kami segera ditangkap. Bukan, maksudku. Jika bukan maksudmu, lalu apa maksudmu itu? Aku, aku hanya ingin agar saudaraku itu tidak terlalu banyak bicara. Bohong. Aku paling benci kepada orang yang suka berbohong. Jika kau tidak berkata sebenarnya akta bunuh kau, apa yang harus aku katakan? Raraulan justru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian tiba-tiba, saja ia membentak, apakah kalian berasal dari perguruan Kedung Jatitan datanya? Sebelum orang itu menjawab, Raraulan sudah membentak jangan bohong. Tidak. Aku tidak bohong. Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi ia diam saja. Dibiarkannya Raraulan berbicara dengan kedua orang yang sudah menyerah itu. Dalam pada itu, terdengar Raraulan membentak lagi. Kalian belum menjawab. Bukankah kalian murid perguruan Kedung Jatitan datanya? Tidak langsung, kami memang murid dari perguruan Kedung Jati. Kenapa tidak langsung tanda tanya? Guru kulah, murid dari perguruan Kedung Jati. Siapa gurumu, hi? Siapa tanda tanya? Orang itu terdiam. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Siapa tanda tanya? Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka tidak menjawab. Siapa nada suara Raraulan meninggi? Kedua orang itu masih tetap berdiam diri. Raraulan pun melangkah mendekati kedua orang yang sudah berjongkok itu. Katanya, jika kalian tidak mengatakannya, maka kalian berdua akan mati. Kedua orang itu menjadi semakin cemas melihat sikap Raraulan yang garang. Justru anak muda itu tidak segarang perempuan muda itu, meskipun anak muda itu sudah membunuh seorang di antara mereka. Aku beri waktu sesaat. Jika pada saat kesabaranku habis kalian masih belum menjawab, maka aku akan mengetuk tengkukmu sehingga tulang di lehermu akan patah. Kedua orang itu benar-benar menjadi ketakutan. Perempuan itu agaknya tidak sekedar mengancam. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun berkata, guruku adalah Kiki Dangrame. Kiki Dangrame adalah salah seorang murid dari perguruan Kedung Jati. Raraulan pun membentak. Kau tidak bohong tanda tanya. Tidak. Guruku adalah Kiki Dangrame. Aku berkata sebenam ya. Di mana ia tinggal tanda tanya. Di padepokan telagawana, di kaki gunung merapi. Raraulan ternangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, Baiklah. Kau dapat menyebut seribu nama bagi orang yang kau sebut gurumu. Kau dapat pula menunjuk seribu padepokan yang ridha aku mengerti. Tetapi satu hal yang harus kau dengar, bahwa aku akan bertemu dan berbicara dengan Kisabalintang. Aku akan mengatakan bahwa Kiki Dangrame telah memerintahkan murid-muridnya untuk mengganggu kami. Jangan katakan kepada Kisabalintang. Besok kami akan bertemu dengan Kisabalintang di Cepaga. Cepaga tanda tanya. Ya, orang-orang terdekat Kisabalintang akan berkumpul di Cepaga. Tetapi baru kemarin Kisabalintang berangkat ke Wirasari, di seberang Kalilusi, di sebelah utara gunung Kendeng. Jantung raraulan berdesir. Gelagah putih pun segera tertarik kepada keterangan itu. Dengan nada berat gelagah putih pun tiba-tiba menyahut apa sayahnya jika Kisabalintang kemarin berangkat ke Wisarari dan besok berkumpul dengan beberapa orang di Cepaga. Wirasari itu jauh. Apakah Kisabalintang dapat mencapai Wirasari dan kemudian kembali ke Cepaga besok pagi? Sedangkan Kisabalintang baru kemarin sore berangkat. Kau jangan menghina Kisabalintang Kisanak. Kau kira Kisabalintang itu cucurut seperti kau Kisabalintang mempunyai kekuatan aji sepi angin. Dalam waktu sekejap, ia dapat berada di Wirasari setelah sebelumnya berada di Mataram. Kemudian dalam sekejap lagi berada di Cepaga atau di Musuk. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Dengan suara yang bergetar keduanya menyahut hampir berbareng, Yaya. Kau benar Kisanak. Mungkin karena kau bukan murid perguruan Kedung Jati langsung, maka kau tidak menghormati Kisabalintang. Bukan maksudku, Kisanak. Aku sangat menghormatinya. Dari mana kau tahu, bahwa kemarin sore Kisabalintang berangkat ke Wirasari tanda tanya? Guru. Guru baru saja bertemu dengan Kisabalintang kemarin. Titik kau tentu mengigau. Tidak semua murid Kedung Jati dapat bertemu dengan Kisabalintang. Guruku adalah adik sepupunya. Kau jangan mengada-ada. Benar. Guruku adalah adik sepupunya. Kau bohong. Aku belum pernah mendengar bahwa Kisabalintang mempunyai seorang sepupu yang bernama Kidang Rame. Aku tidak berbohong, Kisanak. Aku justru ingin bertemu dengan saudara sepupu Kisabalintang itu untuk membuktikan kebenaran kata-katamu. Kau tidak akan dapat menemuinya. Aku akan memaksa kalian untuk mengatakan, di mana Kikidang Rame itu bersembunyi. Kikidang Rame tidak tersembunyi. Tetapi tidak setiap orang dapat menemuinya, sebagaimana Kisabalintang. Kalian berdua akan membawa kami kepadanya. Sebenarnya aku dapat saja membawamu kepada Guru, Kisanak. Tetapi kami tidak ingin melakukannya. Kenapa? Tanda tanya. Kalian tidak membunuhku sekarang. Kami berhutang budi kepada kalian berdua. Jika kau merasa berhutang budi kepada kami, kenapa kalian justru tidak mau membawa kami kepada gurumu? Guruku adalah orang yang sulit dimengerti. Jika kedatangan kalian tidak dikehendaki oleh Guru, maka kalian berdua akan mati. Jika aku menunjukkan kemana kalian dapat menemui Guru, maka itu akan berarti bahwa aku akan membunuhmu. Sejak semula aku tidak mempercayaimu. Sekarang kebohonganmu menjadi semakin dalam. Tidak. Aku tidak berbohong. Tetapi terserah kepadamu, Kisanak. Apapun yang aku lakukan, penilaianmu tentu akan buruk sekali. Tetapi aku merasa lebih baik kau tuduh berbohong daripada kau tuduh menjebakmu yang akan dapat menyebabkan kematianmu. Demikian rumitnya cerita yang kau susun, sehingga dapat menimbulkan kesan, betapa baiknya hatimu. Aku tidak dapat mergatakan apa-apa lagi, Kisanak. Tetapi aku mohon, jangan temui guruku meskipun kau orang terdekat Kisabalintang. Mungkin kau berdiri di sisi lain, sehingga guru tidak dapat mengenalmu sebagaimana aku tidak mengenal guru. Bohong, potong arah-rawulan. Seandainya gurumu tidak menginginkan kedatanganku dan ingin membunuhku, aku tidak takut kau tahu, bahwa aku telah membunuh orang itu, berkata gelagah putih sambil menunjuk wibuh yang terbaring diam. Kecuali ilmu guruku lebih tinggi dari ilmunya, guruku juga mempunyai beberapa orang saudara seperguruan yang kebetulan sekarang berada di padepokan. Cekriteramu semakin ngelantur, bentak rara-rawulan. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Tetapi jika karena itu, kau tidak lagi mempercayaku dan membunuhku, itu terserah kepadamu, karena seharusnya kami berdua sudah mati. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah. Kali ini aku mempercayaimu. Aku tidak akan memaksamu untuk membawaku kepada gurumu. Aku bahkan mengucapkan terima kasih atas kebaikan hatimu menghindarkan kami berdua dari kesulitan. Tetapi pada kesempatan lain aku akan menemui gurumu di padepokannya. Sebelumnya aku akan berbicara lebih dahulu dengan kisah balintang. Tetapi aku mohon, Jangan katakan bahwa guruku telah memerintahkan kami berdua untuk mengganggu perjalananmu, bahkan menangkapmu. Gelagah pulih tidak menjawab. Tetapi ia hanya tertawa saja. Sementara itu, orang itu pun berkata pula, tetapi segala sesuatunya terserah kepada kalian berdua. Pergilah. Kedua orang itu pun termangu-mangu sejenak. Namun raraulan pun membentak, Pergilah. Sebelum kami merubah keputusan kami. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun segera beringsut dari tempatnya. Namun sebelum mereka pergi, gelagah putih pun berkata Jangan kau tinggalkan tubuh kawanmu itu begitu saja. Kau harus menguburkannya dengan baik. Keduanya tertegun. Namun kemudian keduanya pun mengangguk. Seorang di antara mereka pun berkata, Baiklah, kisana. Kami akan menguburkannya dengan baik. Namun dalam pada itu, selagi gelagah putih dan raraulan beranjak dari tempatnya, terdengar suara seseorang yang terbatuk-batuk di belakang gerumbul perlu. Namun suara batuk itu terasa demikian menghentak-hentak dada. Kedua orang yang telah dikalahkan oleh raraulan itu pun justru telah terduduk. Mereka mencoba memusatkan nalar budinya, dikerahkannya daya tahannya untuk melindungi dadanya agar tidak meledak. Gelagah puh merasakan serangan yang sangat khusus itu. Karena itu, maka ia pun segera memperingatkan raraulan hati-hati arah. Lindungi dirimu dari hentakan-hentakan yang menyerang bagian dalam tubuh kita. Raraulam pun merasakan hentakan-hentakan itu demikian tajamnya, sehingga dadanya terasa menjadi sakit dan bahkan nafasnya menjadi sesat. Orang itu masih terbatuk-batuk. Namun kemudian suara batuknya terhenti. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawanya yang menghentak-hentak. Gelagah putih masih lelap berdiri. Namun ia pun harus mengerahkan daya tahannya. Hentakan-hentakan itu pun lelah menyakiti isi dadanya. Duduklah, rara. Atur pernafasanmu dengan baik. Kau akan sanggup melawan serangan yang khusus INJ. Raraulan yang dadanya menjadi semakin nyeri itu menurut. Ia pun kemudian duduk bersilah untuk dapat mengatur pernafasannya dengan baik. Kedua tangannya menelakuk terletak di pangkuannya. Suara tertawa itu benar-benar telah mengguncangkan isi dadanya. Getaran yang kuat yang memancar bersamaan dengan suara tertawa itu langsung menusuk ke bagian dalam tubuhnya. Hentakan ilmu itu semakin lama menjadi semakin kuat. Raraulan menjadi semakin kesakitan. Keringat dingin mengalir dari seluruh wajah kulitnya, membasai pakaiannya. Bahkan dari keningnya, keringat itu pun mulai menitik. Sementara itu, wajahnya menjadi semakin lama semakin pucat. Gelagah putih tidak membiarkan hal itu terjadi lebih lama lagi. Jika suara tertawa itu tidak dihentikan, maka keadaan raraulan pun akan menjadi semakin buruk. Sementara itu, keadaannya sendiri pun akan dapat menjadi sulit pula. Karena itu, gelagah putih bertekad untuk tidak membiarkan dirinya dan raraulan sekedar menjadi sasaran kekuatan orang yang tidak dikenalnya itu. Namun dia sadar, bahwa lawannya itu adalah orang yang berilmu tinggi. Sejenak, gelagah pulih memusatkan pendengarannya uneluk mengetahui, dimanakah orang yang sedang melontarkan kekuatannya lewat suara tertawanya itu. Gelagah pulih mengerti, bahwa orang itu bersembunyi di belakang gerumbul perdu. Tetapi ia harus tahu lebih terarah lagi, perdu di sisi yang mana. Namun akhirnya ketajaman pendengaran gelagah putih pun mampu menangkap sumber suara tertawa itu. Dia matinya sebuah gerumbul jarak ke piar yang rimbun. Bahkan penglihatannya yang tajam pula, sempat melihat dedaunan di gerumbul itu bergetar. Gelagah putih pun kemudian telah memusatkan nalar budinya. Dibangunkannya ilmunya yang jarang ada bandingnya. Tiba-tiba saja gelagah putih meloncat sambil menghentakan tangannya. Kedua telapak tangannya mengarah ke gerumbul jarak ke piar itu. Seleret sinar meluncur dari kedua telapak tangan gelagah putih mengarah ke gerumbul itu. Sejenak kemudian, gerumbul jarak ke piar itu bagaikan meledak. Namun bersamaan dengan itu, sesosok tubuh telah meloncat, menghindari serangan. Gelagah putih yang meluncur melampaui kecepatan anak panah. Tetapi orang yang berada di balik gerumbul itu mampu bergerak dengan sangat cepat pula, sehingga serangan gelagah putih tidak mengenai sasarannya. Sesosok tubuh yang menghindari serangan gelagah putih itu pun langsung hilang pula di balik gerumbul yang lain. Namun suara tertawa orang itu pun telah berhenti pula. Dengan saksama gelagah putih memperhatikan semak-semak yang tumbuh di padang perdu itu. Ketika ia melihat dedaunan yang bergerak, maka gelagah putih tidak menunggu lebih lama lagi. Sekali lagi ia menghentakan ilmunya dengan mengangkat tangannya dengan kedua telapak tangannya menghadap kesasaran. Sekali lagi seleret sinar meluncur dari kedua telapak tangannya ke arah segerumbul semak belukar dari tumbuh-tumbuhan berduri. Gerumbul itu pun seakan-akan telah meledak pula. Namun sekali lagi serangan gelagah putih tidak mengenai sasarannya. Orang yang berada di balik gerumbul itu telah melenting dari tempatnya. Tetapi orang itu tidak lagi bersembunyi. Tetapi ia berdiri tegak hanya dua langkah dari gerumbul yang dikenai serangan gelagah pulih itu. Segumpal asap masih mengepul dari gerumbul yang bagaikan terbakar itu. Luar biasa, anak muda, berkata orang yang kemudian berdiri tegak di sebelah sebatang pohon. Gelagah putih dan raraulan terkejut. Orang itu adalah penjual barang-barang anyaman bambu yang berada di pasar itu. Kau, Kisanak, desis gelagah putih. Ya anak muda apakah kau terkejut? Tanda tanya ya kami terkejut. Aku juga terkejut melihat kemampuan kalian berdua. Kalian memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari dugaanku. Kisanak, bertanya gelagah putih kemudian, Kenapa kau kirim orang-orangmu untuk mengganggu perjalananku? Siapa yang mengirimkan orang-orangnya untuk mengganggumu? Anak-anak muda tanda tanya. Kau tidak usah ingkar. Apakah kau menjadi iri hati, bahwa aku dapat berhubungan lebih dekat dengan kisaba lintang? Sementara kau, murid dari tataran terbaik dari perguruan Kedung Jati, masih dibatasi oleh jarak dengan kisaba lintang. Sudahlah nger. Kalian tidak perlu bercerita tentang hal-hal yang tidak kalian ketahui. Sekarang, marilah, aku persilahkan angger berdua singgah di rumahku. Aku tidak akan singgah, kisanak, aku minta dengan sangat. Tidak, kai sanak. Aku tidak ingin berbuat jahat terhadap kalian, nger. Aku hanya ingin berbicara serba sedikit tentang tongkat baja putih dan tentang angger berdua. Itu saja. Kemudian angger berdua dapat meninggalkan rumahku tanpa gangguan apa-apa lagi. Kau tentu tidak hanya ingin bertanya serba sedikit tentang tongkat baja putih dan tentang kami berdua. Kau tentu akan bertanya tentang banyak hal. Karena itu, kami tidak ingin singgah ke rumahmu. Jangan keras kepala, nger, kau jangan memaksa kami. Sebenarnya aku tidak ingin memaksa. Tetapi kau kirim orang-orangmu untuk memaksa aku singgah. Bukankah itu sudah merupakan satu pertanda buruk bagi niatmu? Baiklah. Aku berterus terang. Aku memang telah mengirimkan saudaraku dan dua orang muridku untuk minta agar kau singgah. Tetapi kau telah membunuh seorang di antaranya dan memaksa kedua muridku untuk berhianat. Kenapa kau anggap mereka berhianat? Tanda tanya. Mereka sudah menyebut namaku dan padepokanku kepada orang asing yang telah memusuhi aku. Mereka pun berusaha untuk mencegah kau menemui aku, karena mereka ingin menjaga keselamatanmu. Karena kau tidak membunuhnya maka mereka ingin membalas kebaikan hatimu. Jadi menurutmu, apa yang harus mereka lakukan? Tanda tanya. Mereka memang sangat dungu meskipun mereka sudah beberapa tahun berguru kepada aku. Menurutku mereka sudah berbuat benar, seharusnya mereka sudah mendapat jalan untuk membawamu kepadaku. Bukankah kau ingin menemui aku? Tetapi kedua orang dungu itu justru mencegahmu. Mereka adalah orang-orang yang baik mereka tahu, apa yang seharusnya dilakukan berjasarkan pengertian mereka alas baik dan buruk. Kaukah yang mengajarinya agar mereka tahu membalas budi kepada sesamanya yang pernah berbuat baik kepada mereka tanda tanya. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian orang itu pun tertawa, nalarmu tajam sekali, anak muda pertanyaanmu membuat aku menjadi bimbang untuk menjawab. Tetapi baiklah, kita berbicara tentang pokok persoalannya saja aku minta kalian singgah. Mau tidak mau. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, agaknya Raraulan telah dapat mengatasi keadaannya perlahan lalian Raraulan bangkit berdiri. Wajahnya tidak lagi nampak terlalu pucat. Agaknya darahnya sudah mengalir dengan teratur sejalan dengan jalan pernafasannya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata sambil menggeleng, kami tidak akan singgah. Jika demikian, aku akan memaksa kalian. Aku akan membuat kalian tunduk kepada kemauanku. Jika kalian tetap berkeras kepala, maka aku akan membunuh kalian. Jangan berbicara tentang perguruan Kedung Jati, karena kalian bukan murid-murid perguruan Kedung Jati, meskipun perempuan muda itu memang agak meragukan. Ia mengenali terlalu banyak unsur-unsur gerak dari perguruan Kedung Jati. Namun seandainya ia murid perguruan Kedung Jati juga, maka aku tidak akan dianggap bersalah jika aku membunuh kalian berdua, yang akan dapat merugikan perguruan Kedung Jati. Gelagah Putih dan Raraulan menjadi tegang. Namun keduanya sudah bertekad tidak akan singgah di rumah orang itu, apapun yang akan terjadi. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera mempersiapkan diri menghadapi orang yang mengancamnya itu. Seorang murid dari Kedung Jati dari tataran terbaik. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Raraulan segera teringat pesan-pesan Kicarang Belabar tentang orang yang menjual barang-barang anyaman bambu itu. Kicarang Belabar sudah memberikan petunjuk apa yang dapat mereka lakukan Uniuk menghadapinya. Karena itu, maka Gelagah Puuh dan Raraulan pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Keduanya menyadari sepenuhnya, bahwa orang itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Sebenarnya lah, maka sejenak kemudian, orang itu telah menyerangnya. Karena orang itu sudah mengetahui tataran ilmu Gelagah Putih, maka orang itu pun langsung meningkatkan ilmunya sehingga menurut perhitungannya, akan dapat mengatasi ilmu Gelagah Putih. Namun untuk menundukkan Gelagah Putih ternyata tidak semudah yang diduganya. Anak muda itu ternyata memiliki kemampuan bergerak sangat cepat. Sementara itu, penjual barang-barang anyaman itu merasa bahwa ia tidak akan dapat mempergunakan ilmunya yang dapat menghentak bagian. Dalam anak muda itu, karena anak muda itu tentu akan menyerangnya dengan lontaran selerat cahaya dari telapak tangannya. Karena itu, meskipun orang itu sampai ke puncak ilmu perguruannya, namun orang itu ternyata masih belum dapat menundukkan Gelagah Putih. Karena itu, maka di luar sadarnya, maka unsur-unsur gerak yang dikuasainya selain unsur gerak ilmu yang diturunkan oleh perguruan Kedung Jati, telah mulai muncul ke permukaan. Tepat sebagaimana dikatakan oleh Kicarang Belabar. Serangan-serangan orang itu datang beruntun susul menyusul seperti air yang tercurah dari langit. Namun sejenak kemudian, geraknya menjadi lamban. Tetapi pada setiap gerakannya, seakan-akan telah menimbulkan getar yang menghentak sampai ke tulang sung-sung. Gelagah Putih mulai merasakan tekanan ilmu itu. Pada saat lawannya menyerangnya seperti air yang tumpah dari langit, Gelagah Putih harus berloncatan menghindarinya. Namun tiba-tiba serangan itu bagaikan berhenti. Namun jika tiba-tiba saja lawannya bergerak, maka gerak itu telah menimbulkan getaran yang lerasa seakan-akan menghimpitnya. Tetapi Gelagah Putih pun telah mendapat petunjuk Kicarang Belabar, bagaimana ia harus menghadapi ilmu itu. Ketika orang itu menyerangnya dengan ilmunya yang menghentak-hentak, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan kemudian kelengahan lawannya, maka Gelagah Putih pun segera menempatkan dirinya sebagaimana dikatakan oleh Kicarang Belabar. Pada saat serangan orang itu datang seperti turunnya hujan yang dicurahkan dari langit, maka orang itu tidak mampu mengerahkan segenap kekuatan dan tenaga dalamnya. Sebaliknya pada saat-saat serangannya titik menjadi lamban dan bahkan seakan-akan berhenti, maka kekuatan tenaganya bagaikan terhimpun tuntas didukung oleh kekuatan tenaga dalamnya. Karena itu, pada saat-saat orang itu menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka Gelagah Putih telah bersiap untuk mementurkan tenaganya. Orang itu memang terkejut ketika Gelagah Putih tidak menjadi bingung menghadapi serangan-serangannya yang datang beruntun dengan cepat. Bahkan Gelagah Putih pun menjadi bagaikan tonggak kayu yang akarnya masih kokoh berpegang sampai ke pusat bumi. Sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh kicarang belabar, pada saat serangan-serangan orang itu datang beruntun dengan cepat, maka orang itu tidak dapat mengerahkan segenap tenaganya. Tenaga dalamnya pun terasa lemah dan tidak mampu memberikan tekanan-tekanan yang menentukan mendukung kemampuannya. Karena itu, ketika terjadi benturan-benturan yang keras, maka orang itulah yang selalu terpental satu-dua langkah surut. Namun ketika tiba-tiba saja orang itu berhenti bergerak dan serangan-serangannya menjadi lamban, maka Gelagah Putih lah yang bergerak dengan cepat menyerang dari berbagai arah. Namun dalam keadaan yang demikian, Gelagah Putih selalu berusaha untuk menghindari benturan-benturan tenaga dan kekuatan dengan orang itu. Kakinya berloncaran dengan cepatnya berputaran di sekitar lawannya. Setiap kali Gelagah Putih pun mengayunkan tangannya atau kakinya, menyentuh tubuh orang yang bergerak lamban itu. Namun jika orang itu sekali meloncat sambil mengayunkan tangannya, Gelagah Putih harus dengan cepat meloncat menghindar. Ketika tangan orang itu gagal menyentuh sasaran di tubuh Gelagah Putih, karena Gelagah Putih menghindari, sehingga tangan itu menyambar sebatang pohon turi, maka pohon itu pun tergetar dengan kerasnya. Bahkan kemudian, batang pohon turi itu pun telah patah dan berderak roboh di tanah. Gelagah Putih meloncat menjauh. Jantungnya memang terasa bergetar. Meskipun batang pohon turi itu tidak terlalu besar, namun dengan demikian Gelagah Putih dan Raraulam pun mengetahui, bahwa pada saat yang demikian, kekuatan orang itu menjadi demikian besar. Namun kecepatan bergerak Gelagah Putih terasa sangat mengganggunya serangan-serangannya yang dapat mengenai tubuhnya, mulai terasa menyakitinya. Dengan demikian, maka orang itu pun merasa, bahwa dengan demikian, ia tidak akan segera mampu mengalahkan Gelagah Pulih. Karena itu, maka orang itu pun telah memutuskan untuk mempergunakan ilmunya yang lain, yang akan dapat menyulitkan Gelagah Pulih. Dalam pada itu, tiba-tiba saja udara di sekitar orang itu pun bagaikan telah berputar. Debu, dadaunan kering dan ranting-ranting yang patah pun ikut terputar pula dan terangkat ke udara semakin lama maka udara yang berputar itu semakin terasa panas, sehingga dedaunan dan ranting-ranting yang hanyuk pun menjadi bagaikan terpanggang di atas api. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun angin pusaran yang memancarkan panas itu dengan cepat berputar ke arahnya Gelagah Putih tidak ingin membiarkan dirinya diterbangkan dan kemudian dibakar oleh panasnya kekuatan ilmu orang itu. Karena itu, maka Gelagah Putih dengan cepat telah memusatkan nalar budinya dihentakannya tangannya dengan telapak tangan terbuka, mengarah ke angir pusaran yang memancarkan panas bagaikan nyala api itu. Seleret sinar memancar dari tangan Gelagah Putih meluncur dengan cepat sekali, membentur angin pusaran yang memancarkan panas itu. Namun seleret sinar dari tangan Gelagah Putih itu bagaikan membentur dinding yang kokohnya melampaui lapisan baja. Gelagah Putih melihat angin pusaran itu memercik, seolah-olah terjadi sebuah ledakan kecil. Angin pusaran itu memang sesaat menyusut. Namun angin itu pun kemudian telah pulih kembali seperti sebelumnya. Dengan cepat angin itu bergerak bergeser menuju ke arah Gelagah Pulih. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Sekali lagi dihentakannya ilmunya. Seleret sinar sekali lagi menghantam angin pusaran itu. Tetapi sekali lagi, yang terjadi adalah sebagaimana telah terjadi. Seleret sinar dari telapak tangan Gelagah Putih itu hanyalah sekedar menimbulkan ledakan kecil pada dinding angin pusaran itu. Dalam pada itu, angin pusaran itu telah menjadi semakin dekat karena itu. Maka Gelagah Putih pun segera berteriak, Rara, kita harus menghindar. Kedua orang itu pun segera berloncatan menghindar. Mereka pun berguling beberapa kali untuk mengambil jarak. Kemudian mereka pun segera melenting berdiri. Ilmu iblis, geram Gelagah Putih. Angin pusaran itu terhenti sejenak di lemparnya. Namun kemudian telah bergerak kembali ke arahnya. Gelagah Putih dan Raraulan segera terlibat dalam kesulitan. Mereka hanya dapat menghindari libatan angin pusaran itu. Namun serangan-serangan puncak ilmu Gelagah Putih tidak mampu memecahkan putaran angin yang panas itu. Namun Gelagah Putih tidak menyerah. Beberapa kali ia menyerang pusaran angin itu untuk menghambat gerak majunya, sehingga dengan demikian, Raraulan pun mampu menghindarkan diri. Tubuh Gelagah Putih pun kemudian telah menjadi basah oleh keringat terasa panasnya udara itu telah menyentuh tubuhnya. Sementara itu, beberapa kali Gelagah Putih sudah mencoba menyerang angin pusaran itu dengan puncak ilmunya. Namun Gelagah Putih tidak berhasil menghentikannya. Yang dapat dilakukan oleh Gelagah Putih adalah berusaha terus sampai batas kemampuannya yang terakhir. Namun di dalam hati, Gelagah Putih menyerahkan segala galanya kepada yang menciptakannya. Jika dalam pertempuran itu, segala sesuatunya harus berakhir baginya, maka ia tidak akan dapat lari lagi. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih dan Raraulan terkejut ketika mereka melihat dari arah yang lain, angin pusaran sebagaimana yang memburunya itu muncul, meluncur dengan kecepatan yang tinggi pula. Balikan lebih cepat dari gerak angin pusaran yang pertama. Gelagah Putih menjadi semakin gelisah. Jika pusaran itu juga menyerangnya atau menyerang Raraulan, maka perlawanan mereka pun akan segera berakhir. Mereka telah gagal menjalankan tugas yang diimbaukan kepada mereka berdua. Dalam keadaan yang sangat gawat itu, Gelagah Putih pun teringat kepada saudara sepupunya, Agung Sedayu. Dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Kakang Agung Sedayu bertanya Gelagah Pulih di dalam hatinya. Beberapa kali Gelagah Putih dan Raraulan masih harus berloncatan dan berguling menghindari angin pusaran yang pertama. Namun kemudian mereka berdua melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Angin pusaran yang kedua itu pun tiba-tiba saja telah menyusul angin pusaran yang pertama, sehingga lelah terjadi benturan yang dasyat. Dalam benturan itu seakan-akan telah terjadi ledakan, sehingga dibu dan abu telah menghambur di udara. Kemudian menebar di bawah angin yang bertiup kencang. Namun kedua ujut angin pusaran itu telah lenyap. Jantung Gelagah Putih dan Raraulan pun terasa berdegup semakin cepat. Sambil termangu-mangu mereka berdiri tegak tanpa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dalam ketegangan itu, terdengar seseorang berkata, siapa yang lelah mencampuri urusanku dengan anak-anak dungu ini? Tanda tanya. Gelagah Putih dan Raraulan memang terkejut ketika mereka berpaling, mereka melihat penjual barang anyaman bambu itu berdiri di sebelah sebatang pohon. Alangkah bodohnya aku, Desis Gelagah Putih. Apakah Kang bisik Raraulan? Orang itu ada di sana. Tidak berada di dalam pusaran angin yang panas itu. Raraulan pun mengangguk-angguk. Ia pun baru sadar bahwa orang yang mengendalikan angin pusaran itu berada di luarnya. Namun Raraulan pun kemudian bertanya, tetapi apa yang terjadi kemudian, Kakang? Pusaran Antan yang satu lagi. Tanda tanya. Gelagah Putih menggeleng sambil berdesis, aku belum tahu, Rara. Namun dalam pada itu, dari arah lain terdengar pula suara tertawa. Tidak terlalu keras. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian melihai orang yang telah dikenalnya dengan baik berdiri di arah yang lain. Di sebelah gerumbul perdu yang agak besar. Dengan sara orang itu pun berkata maaf di sana, bahwa aku telah mencampuri persoalanmu. Kau ternyata orang yang berjualan barang-barang anyaman bambu itu terkejut melihat kicarang berlabar. Aku minta maaf. Tetapi aku minta kau jangan mengganggu kedua orang anak itu. Mereka adalah anak. Yang baik. Aku tahu, bahwa kau tertarik pada ceritanya tentang tongkat baja putih itu. Tetapi jika hal itu menarik perhatianmu, bukan alasan yang cukup pantas untuk membunuhnya. Aku tidak ingin membunuhnya. Kau akan membunuhnya. Kau, seorang yang berilmu sangat tinggi, telah mengerahkan ilmu puncakmu. Ilmu puncak yang telah kau curi dari sebuah perguruan yang lain, karena perguruanmu sendiri tidak melahirkan tataran kemampuan ilmu yang cukup tinggi. Dengan kecerdasan otakmu, maka kau berhasil menguasai ilmu itu, bagaikan kau sendiri telah menerima langsung larisan dari seorang guru yang terpercaya dari perguruan itu. Kau berkeberatan tanda tanya. Ya, aku berkeberatan. Bukankah hal itu mungkin terjadi karena kelengahan perguruan itu? Kau murid dari perguruan itu tanda tanya. Ya, penjual barang-barang anyaman bambu itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, namun bagaimanapun juga, kau mampu mengelabdomi aku. Aku tidak menyangka, bahwa kau, penjual jagung muda yang kurus dan lemah, adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ilmuku masih belum apa-apa dibandingkan orang-orang terbaik di perguruanku. Menyesal aku memujimu. Ternyata kau adalah seorang yang sangat sombong. Aku tidak sombong. Aku berkata sebenarnya. Baiklah. Hari ini aku terpaksa meninggalkan kedua orang anak muda itu karena campur tanganmu. Tetapi pada kesempatan lain, mereka tidak akan lepas dari tanganku. Jangan harap kau dapat melakukannya. Kali ini, kau memang belum siap untuk menanggalkan ilmu yang kau curi itu. Tetapi pada kesempatan lain, aku akan mengambil milik perguruanku itu darimu. Aku tidak peduli apapun yang bakal terjadi alas dirimu, dan bahkan seandainya membahayakan jiwamu. Wajah orang itu menjadi tegang. Katanya, seekor cacing pun akan menggeliat jika terinjak kaki, apalagi aku. Laki-laki kurus penjual jagung muda itu tertawa. Katanya kau memang tidak lebih dari seekor cacing bagiku. Seperti yang sudah aku katakan, kau adalah orang yang sangat sombong. Baiklah, Kisanak. Aku tidak akan berbuat apa-apa kali ini. Tetapi aku ingin memperkenalkan namaku. Orang menyebutku, Carang Blabar. Kau siapa, Kisanak? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian namaku kidang rame. Baiklah, kikidang rame. Aku minta kau tinggalkan anak-anak itu. Biarlah mereka melanjutkan perjalanannya. Uruslah kedua orang muridmu itu. Kau tidak perlu menghukumnya. Bahkan kau harus bersyukur, bahwa kedua orang muridmu itu telah memiliki benih-benih keluhuran pekerti. Putuklah, agar kelak mereka dapat menjadi orang berilmu yang memberikan arti bagi kehidupan sesamanya. Kau tidak usah merasa malu pula, jika dua orang muridmu itu dapat dikalahkan oleh seorang perempuan yang juga mempunyai kemampuan dengan memperlihatkan ciri-ciri perguruan kedung jati. Aku tahu, keduanya bukan renurit-murid utamamu. Sementara itu kau harus mengikhlaskan seorang saudaramu yang terbunuh itu. Aku akan pergi Carang Blabar. Tetapi jangan kau kira, bahwa aku menjadi ketakutan. Aku pun sama sekali tidak merasa mencuri apa-apa. Carang Blabar. Jika aku mencuri sesuatu di perguruanmu, maka yang aku curi itu tidak ada lagi padamu atau orang lain di perguruanmu. Tetapi nyatanya, kau masih memilikinya sampai saat ini. Kau tidak usah mengacaukan bahasa yang sudah sering kita pergunakan. Nah, kita akan berpisah sampai di sini. Hati-hatilah, kidang rame. Kidang rame tenangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun melangkah menghampiri kedua muridnya yang duduk bersilah sambil mengatur pernafasannya. Namun karena kegelisahan yang mencengkam dadanya karena kehadiran burunya, maka rasa-rasanya mereka menjadi sedemikian dungunya. Nafas mereka masih saja tersengal-sengal. Pulanglah. Jangan takut. Aku sudah diajari oleh kicarang beluar untuk tidak menghukumu. Bahkan kicarang beluar telah memuji kalian berdua, bahwa kalian masih mempunyai keluhuran peker. Keramahan gurunya itu telah membual kedua orang muridnya itu menjadi semakin ketakutan. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi dengan mereka berdua selelah mereka berada di sebuah tempat tinggal yang mereka pergunakan untuk sementara, selagi mereka berada di lingkungan itu bersama gurunya. Namun ketika kidang rame itu mulai beranjak bersama murid-muridnya yang masih saja merasa dadanya terguncang. Karang belabar itu berkata, apakah kita masih akan bertemu di pasar? Kidang rame memandang carang belabar sekilas. Kemudian ia pun tertawa sambil berkata apa salahnya. Bukankah di pasar itu tidak ada carang belabar dan tidak ada kidang rame? Bukankah yang ada adalah kimodang, penjual barang-barang anyaman bambu serta kiriwis, laki-laki kurus penjual jagung yang nangis melolong-lolong karena takut dibunuh pelut edan itu. Karang belabar pun berkata, ternyata kita masih mempunyai sisa keakraban hubungan kita di pasar itu. Tetapi agaknya kita tidak akan menemu lagi di pasar itu. Kau memang lebih maju selangkah dari aku, carang belabar. Nampaknya kau sudah mengenal aku sejak kita berada di pasar itu. Tentu kidang rame. Aku tentu dapat mengenali orang yang telah mencuri di padepokanku. Jadi kehadiranmu di pasar itu memang sengaja mengawasi aku yang kau katakan telah mencuri di padepokanku itu tanda tanya. Ya, baiklah. Jika demikian, maka pada suatu saat kau akan datang kepadaku lagi untuk mencoba mengambil apa yang kau katakan aku curi dari perguruanmu itu. Tetapi pada pertemuan mendatang, ilmuku tentu sudah lebih tinggi dari ilmumu. Kau akan mencuri lagi di padepokan yang lain tanda tanya. Persetan dengan tuduhanmu itu. Ki carang belabar tertawa. Katanya, sekali kau pernah mencuri, maka kau tentu akan melakukannya lagi. Ki kidang rame itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan membawa kedua muridku pulang. Karang belabar tidak menjawab lagi. Kedua murid kidang rame itu pun kemudian mengikuti gurunya melangkah semakin lama semakin jauh. Dalam pada itu, maka gelagah putih pun kemudian berdesis kami berdua mengucapkan terima kasih, ki carang belabar. Oh, ki carang beluar yang masih memperhatikan kidang rame itu pun segera berpaling. Ki carang beluar telah menyelamatkan nyawa kami. Kau juga pernah menyelamatkan nyawaku berkata ki carang belabar. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dengan nada berat ia pun berkata, apa yang dapat aku lakukan, sehingga aku telah menyelamatkan nyawa ki carang beluar tanda tanya. Bukankah di pasar itu kau telah menyelamatkan nyawaku? Apakah tanpa aku ki carang beluar tidak dapat menyelamatkan diri sendiri? Soalnya bukan dapat atau tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Seandainya yang ada waktu itu bukan aku. Bukan carang belabar, tetapi benar-benar riwis, seorang laki-laki. Kurus penjual jagung muda? Bukankah kau sudah menyelamatkan satu nyawa? Tetapi bukankah kiriwis penjual jagung muda itu adalah ki carang beluar tanda tanya? Tetapi itu tidak mengurangi nilai pertolongan yang telah kau berikan, ger. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara ki carang beluar itu pun berkata, baiklah, ger. Jika angger akan meneruskan perjalanan. Aku kira, kidang ramit tidak akan menyusulmu segera. Seandainya ia menyusulmu, kau pun sudah tahu bahwa orang itu akan dapat kau lawan dengan kemampuan ilmumu yang jarang ada duanya itu, ger. Bahwa tadi kau tidak dapat melawannya, karena kau tidak tahu bahwa kidang ramai itu tidak berada di dalam angin pusarannya yang mampu memancarkan getar panasnya api itu. Sekarang, setelah kau tahu, maka kau tentu akan dapat melawannya. Setidak-tidaknya untuk mempertahankan diri sendiri. Gelagah pulih mengangguk-angguk. Namun kemudian gelagah putih pun berkata, tetapi kami masih harus menguburkan orang yang terbunuh itu, paman. Kidang ramai dan kedua muridnya tidak melakukannya. Ki carang beluar mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, aku memang harus memujimu sekali lagi, ger. Baik ya. Marilah, kita berdua menguburkan orang itu. Bukankah aku dapat membantu, paman, berkata rara wulan. Kami berdua dapat melakukannya. Sejenak kemudian, tubuh yang membeku itu pun sudah dikuburkan meskipun tidak terlalu dalam. Keduanya pun kemudian telah menimbun kubur itu dengan bebatuan, agar tidak mudah digali oleh binatang-binatang liar yang berkeliaran. Demikianlah, maka gelagah putih dan rara wulam pun segera minta diri. Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Setidak-tidaknya mereka sudah mendengar dari kedua murid kidang rame, bahwa kisah balintang berada di Wirasari, di sebelah utara pegunungan Kendeng, bahkan di seberang Kalilusi. Hati-hati di perjalananmu yang panjang, ger. Terima kasih, paman. Namun di saat terakhir itu, gelagah putih dan rara wulam pun merasa bersalah, bahwa mereka masih belum berterus terang siapakah mereka sebenarnya. Karena itu, maka gelagah putih pun kemudian berkata, kami mohon maaf, bahwa kami masih saja menyembunyikan kebenaran tentang diri kami. Kami mohon maaf, bahwa kami masih merasa perlu untuk menyembunyikan kenyataan tentang diri kami berdua. Tentang nama-nama kami. Ki carang beluar tertawa katanya, aku dapat mengerti, ger. Kalian belum mengenal aku dengan baik. Kau tentu masih juga ragu-ragu, apakah nama yang aku sebut itu benar-benar namaku. Tetapi sekarang aku ingin meyakinkan kepadamu, bahwa namaku memang carang belabar. Aku juga tidak menyembunyikan namaku kepada ki dang rame. Ki carang belabar. Namaku yang sebenarnya adalah gelagah putih. Sedangkan perempuan ini bukannya adikku, tetapi istriku. Namanya rara wulan. Terima kasih atas kesediaan Angger berdua menyatakan diri Angger. Kami berasal dari tanah perdikan menoreh. Kami memang bukan murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi kami memang pernah menyadap ilmu dari seorang murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi seperti ki kidang rame, maka guru kami bukan murid langsung dari perguruan Kedung Jati itu. Siapakah guru kalian? Sekar mirah dari tanah perdikan menoreh tanda tanya. Yang aku kenal nama dari tanah perdikan menoreh adalah Kielurah Agung Sedayu. Sekar mirah adalah istri Agung Sedayu. Oh, ki carang belabar mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Jika guru kalian itu bukan murid langsung dari perguruan Kedung Jati, dari siapakah guru kalian menyadap ilmu? Kisumangkar. Kisumangkar, ki carang belabar terkejut, jadi guru kalian itu adalah murid Kisumangkar tanda tanya. Ya, pantas, bahwa kalian mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Tetapi kalian tentu tidak hanya menyadap ilmu dari Nyi Lurah Sekar Mirah. Kalian tentu telah mendapatkan bimbingan pula dari Kielurah Agung Sedayu sendiri. Kami tidak ingkar, ki carang belabar. Untunglah bahwa kalian tidak mengalami cedera di hadapan hidungku. Jika hal itu terjadi dan Kielurah Agung Sedayu mengetahui, maka aku akan dapat terpercik kesalahannya dan mendapat hukuman daripadanya. Apa hak Kielurah menghukum paman carang belabar? Lagi pula apakah Kielurah Agung Sedayu itu mampu melakukannya tanda tanya? Jangan memperkecil arti Kielurah Agung Sedayu. Ilmunya bagaikan menyentuh mega-mega yang mengalir di langit. Bahkan mungkin hanya ada satu atau dua orang yang ilmunya dapat menyamainya. Ki carang belabar terlalu memujinya. Aku berkata sebenarnya. Bahkan ilmu pun jarang ada duanya Angger. Namun Angger masih perlu memperluas cakrawala, sehingga ilmu yang Angger miliki dapat Angger manfaatkan dengan daya yang setinggi-tingginya di dalam keadaan yang gawat. Lalu katanya pula, yang baru saja terjadi, merupakan satu pengalaman yang sangat berarti bagi Angger. Sebenarnya lah kemampuan Angger tidak kalah dari orang yang bernama Kidang Rama itu. Tetapi pengenalannya atas cakrawala lebih luas dari Angger berdua, sehingga Angger sempat bingung menghadapinya. Jika saja Angger sejak semula mengetahui bahwa orang itu tidak berada di dalam lingraran angin pusarannya, maka keadaannya akan berbeda. Terima kasih alas petunjuk paman. Angger, jika kau kembali ke tanah perdikan, salamku buat Ki Lurah dan Yilurah Agung Sedayu. Secara pribadi aku belum mengenal mereka. Tetapi aku adalah salah seorang yang mengaguminya. Ki Lurah dan Yilurah Agung Sedayu tentu juga akan mengagumi paman carang berlabar. Ki carang berlabar tersenyum. Katanya, kau membuat jantungku mengembang, Angger. Tetapi baiklah. Aku mengucapkan selamat jalan. Kalian akan menempuh jalan pengembaraan yang panjang. Mudah-mudahan kalian selalu berada di bawah perlindungan yang maha agung. Terima kasih paman. Kami mohon paman mendoakan kami. Donga di Nonga, Nger. Kami mohon diri. Selamat jalan Angger Gelagah Putih. Selamat jalan Angger Raraulan. Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Raraulan pun meninggalkan Ki carang berlabar seorang diri. Untuk beberapa saat ia masih berdiri termangu-mangu memandangi Gelagah Putih dan Raraulan yang berjalan semakin lama semakin jauh. Namun, demikian keduanya hilang dari pandangan matanya, maka Ki carang berluar itu pun mendengar suara rinding perlahan lalian. Semakin lama semakin keras. Ki carang berluar itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya Kakang. Kau agak terlambat datang. Kau ingin bercerita tentang Gelagah Putih dan Raraulan yang baru saja pergi itu suara itu terdengar melingkar-lingkar, sementara suara seruling itu berhenti. Jangan membuat aku bingung, Kakang. Seseorang tiba-tiba telah berjalan menuju ke arah Ki carang berlabar. Seorang yang janggut dan kumisnya yang pendek dan jarang sudah memutih sebagaimana rambutnya yang selembar-selembar nampak berjuntai di bawah ikat pinggangnya. Kau masih senang bermain rinding, Kakang. Biasanya perempuanlah yang bermain rinding. Orang itu tersenyum. Wajahnya nampak bersih dan cerah. Meskipun umurnya sudah merambat semakin tua, namun orang itu masih nampak tegar. Kenapa jika aku yang bermain rinding? Di tempat tinggalku, tidak hanya perempuan yang bermain rinding. Tetapi juga laki-laki. Kadang-kadang lima enam orang bermain rinding bersama-sama sebagian perempuan dan sebagian laki-laki. Kapan kau datang kemari, Kakang tanda tanya. Aku mencarimu. Seorang saudara seperguruanmu mengatakan bahwa kau berada di sini. Aku sudah beberapa lama di sini. Tetapi agaknya aku tidak akan lama lagi tinggal di sini. Aku tahu. Aku melihat dan mendengar kau berbicara dengan orang yang bernama Kidang Rama itu. Nampaknya ia orang dari perguruan Kedung Jati, langsung atau tidak langsung. Ya, Kakang benar. Apakah Kakang juga melihat kedua orang suami istri yang baru saja pergi tadi? Maksudku, ilmunya tanda tanya. Bukankah anak itu sudah mengaku bahwa ia pun mempunyai jalur dari perguruan Kedung Jati. Murid seorang perempuan yang bernama Sekar Mirah, istri Agung Sedayu yang mewarisi ilmu Kedung Jati dari Kisumangkar tanda tanya. Aku percaya bahwa keduanya, terutama perempuan muda itu mewarisi ilmu Kedung Jati. Tetapi tentu bukan hanya dari Nyi Lurah Agung Sedayu. Mereka tentu juga menyadap ilmu Kilurah itu sendiri. Bahkan aku bingung mengamati ilmu Gelagah Putih. Anak muda itu mempunyai bekal yang lengkap sekali. Jika saja ia kelak menjadi mapan, maka ia akan menjadi orang yang sulit dicari tandinya. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Kicarang Belabar pun berkata dalam keraguan-keraguan aku pernah mengatakan kepada mereka, bahwa mereka bukan murid dari perguruan Kedung Jati. Namun akhirnya aku harus mengakui bahwa memang ada jalur dari perguruan Kedung Jati yang mengalir kepada mereka terutama pada Rarawulan. Namun aku masih tetap bingung. Ilmu dari mana saja kah yang ada pada diri mereka, terutama pada Gelagah Putih itu. Orang yang janggutnya dan kumisnya yang pendek dan tipis sudah memulih sebagaimana beberapa lembar rambutnya yang berjuntai di bawah ikat kepalanya itu tertawa. Katanya kita memang orang-orang yang picik dan tidak tahu apa-apa. Karena itu, jangan bingung. Bukankah kita tahu bahwa orang yang bernama Agung Sedayu itu orang aneh? Nah, Gelagah Pulih itu juga bibir di masa depan. Ia akan menjadi seperti Agung Sedayu pula. Kau tidak usah merasa iri karenanya. Kenapa aku harus iri? Aku merasa bersyukur bahwa aku dapat bertemu dengan seseorang seperti Gelagah Putih. Jika saja kau tahu apa yang dilakukannya di pasar. Ia menyelamatkan nyawaku. Meskipun aku dapat melakukannya sendiri, tetapi itu tidak mengurangi bobot perbuatannya itu. Aku ingin mendengar ceritanya. Marilah singgah di rumahku. Aku akan berceritera. Tetapi angin apakah yang membawa kakang kemari? Tidak apa-apa. Sudah lama kita tidak bertemu. Karena itu, aku singgah di padepokan kecil itu. Tetapi kau tidak ada di rumah. Saudara seperguruanmu yang memberi tahu kemana aku harus mencarimu. Kakang bersedia singgah di rumahku. Tanda tanya. Aku sudah sampai di sini. Besok kita pergi mengikuti jejak anak itu. Kemana anak-anak itu pergi tanda tanya. Jika saja kakang mendengarkan pembicaraannya dengan kedua orang murid Kidang Rame. Aku tidak mendengarkannya. Aku datang sejak orang yang bernama Kidang Rame itu bermain-main dengan angin pusarannya yang telah membawa aku ke tempat ini. Kicarang beluar mengangguk-angguk. Ternyata kau pun telah bermain-main dengan ilmu yang sama dengan orang itu. Orang itu berhasil mencuri ilmu di perguruanku. Orang itu adalah murid dari tataran terbaik perguruan Kedung Jati. Ilmu yang kakang lihat itu bukan bersumber dari perguruan Kedung Jati. Aku sudah menduga. Kedua orang suami istri itu agaknya akan pergi ke Wirasari. Meskipun tidak mengatakannya, tetapi aku menduga bahwa keduanya sedang berusaha menemukan seseorang. Baiklah. Tetapi aku ingin teristirahat di rumahmu sekarang ini. Apakah kau membeli rumah di sekitar daerah ini? Mungkin sebesar rumah paman yang kau tinggalkan itu tanda tanya. Ah! Bukan rumah kakang. Sebuah gubuk dipategalan orang. Hi! Bukankah kau mempunyai rumah yang besar dan terhitung rumah yang bagus buatannya? Menurut dugaanku, jika kau tinggalkan rumah itu untuk tinggal di rumah yang lain, tentu rumahmu yang lain itu lebih besar dan lebih bagus dari rumah yang kau tinggalkan itu. Ki carang beluar tertawa. Katanya, marilah. Rumahku terdiri dari bagian-bagian yang lengkap. Pendapa, peringgitan, rumah bagian tengah, rumah bagian telakang, gandok kiri dan kanan. Dapur, lumbung, serambi di sekitarnya dan kandang. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Katanya, Bukankah dugaanku benar, bahwa kau mempunyai rumah yang lebih bagus dan lebih besar dari rumah paman yang kau tinggalkan? Kau tentu menjadi semakin maju. Jika usahamu berhasil, maka kau akan dapat membeli bukan saja sayu dua rumah yang besar, tetapi kau akan dapat membeli sebuah kademangan. Karang belabar tertawa. Katanya kemudian, Marilah, kakang. Kau akan melihat rumahku. Beberapa saat lamanya keduanya berjalan melintasi padang perdu, jalan setapak di pinggir hutan dan kemudian memasuki sebuah pategalan yang disekat oleh sebuah padang yang tidak terlalu luas. Itulah rumahku, kakang. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Kau tidak terkejut. Kenapa terkejut? Aku sudah mengira bahwa rumah seperti inilah yang akan aku temui. Pendapa, peringgitan, rumah tengah, rumah belakang, gandok kiri dan kanan, dapur, lumbung dan kandang. Tetapi yang tinggal hanyalah kandangnya saja. Ki Karang belabar tertawa. Orang itu pun tertawa pula. Namun orang itu pun kemudian bertanya, Apakah kau sudah mendapat izin dari pemilik pategalan ini? Sudah kakang. Bahkan aku diserahi untuk menggarap sebagian dari pategalannya menyadap legen beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pategalan ini. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Karang belabar pun mempersilahkannya masuk. Duduklah, kakang. Apakah kau masih bernama Ki Citrajati? Hi, orang itu mengerutkan dahinya, pertanyaanmu aneh. Maksudku, apakah kau tidak jemul lagi dengan namamu? Bukankah kau sudah merubah namamu sampai tiga kali? Tidak. Aku tidak merubah namaku. Wistara adalah nama kecilku. Bukankah waktu kau kecil namamu Pratla? Tetapi kau juga pernah bernama Ranapati. Aku waktu itu menjadi prajurit. Nama itu adalah nama yang diberikan kepadaku sesuai dengan jabatan keprajuritanku. Namun namaku sendiri sejak aku menikah adalah Citrajati. Ya aku tahu kakang. Tetapi mungkin menjelang umur kakang yang semakin tua, kakang ingin mempunyai nama yang baru. Kau ingin bertanya apakah aku mempunyai istri baru dan setelah menikah lagi, aku mempunyai nama yang baru pula? Tidak. Bukan maksudku bertanya seperti itu. Aku hanya ingin mengetahui saja. Sokurlah jika semuanya tidak berubah. Tanda kurang. Apakah kau berubah? Apakah namamu sekarang berubah? Tanda tanya. Tidak, kakang. Bukankah namaku sejak dahulu carang? Belabar sebagaimana kakang kenal tanda tanya. Orang yang disebut Citrajati itu tertawa. Namun kemudian ia pun berkata, aku haus. Apakah kau mempunyai minuman? Maksudku bukan sekedar air kenditan datanya. Aku mempunyai legen, kakang. Bagus. Aku senang minum legen. Keduanya pun kemudian duduk di ruang dalam gubuk Kicarang Belabar. Kicitrajati pun kemudian meneguk legen yang manis, yang disuguhkan oleh Kicarang Belabar. Segar sekali, desis Kicitrajati. Jika kakang masih merasa haus, aku akan memetik satu dua kelapa muda. Tidak. Sesudah aku minum legen, aku tidak berkeberatan kasuguhi air kendi yang dingin. Kicarang Belabar tertawa. Dalam pada itu, selelah mereka duduk sejenak, Kicitrajati itu pun berkata, Jika besok kita pergi ke Wirasari, aku ingin mengajak Mbokayumu. Kita singgah di rumahku sebentar. Kenapa mengajak Mbokayu tanda tanya? Sudah lama ia tinggal saja di rumah. Aku takut jika tiba-tiba saja Mbokayumu merasa jenuh. Kenapa Mbokayu tidak kakang ajak kemaritan tanya? Mbokayumu menunggui rumahmu. Tole baru pergi untuk kira-kira sepekan. Jika Tole sudah kembali, Mbokayumu dapat pergi. Biarlah Tole dan tiga orang adiknya menunggu rumah. Tetapi perjalanan ke Wirasari itu adalah perjalanan yang tidak menentu. Tidak apa-apa. Mbokayumu akan senang bertemu dengan perempuan muda yang bernama Raraulan itu. Apa yang akan dilakukan oleh Mbokayu? Kakang, perempuan muda itu bukan golek kayu mainan bagi Mbokayu. Ia seorang yang baik bagi hubungan antara sesama. Kau kira Mbokayumu mau apa tanda tanya? Raraulan berada di bawah perlindunganku. Kau selalu berperasangka buruk. Kau kira aku kaki buta ijo dan Mbokayumu itu nyai buta ijo yang sering merebus anak-anak di dalam kuali yang panjang dan membubuinya dengan berambang, bawang dan merecat tanda tanya. Lalu, bagi Mbokayu, anak itu akan diapakan tanda tanya. Kicitrajati tertawa katanya, kenapa sekarang kau menjadi seorang yang selalu curiga? Bukankah kau masih yakin akan dirimu sehingga kau tidak perlu mencurigai banyak orang tanda tanya? Tetapi anak itu tanda tanya. Kicitrajati masih tertawa. Katanya, jangan cemas. Karang belabar. Wajah karang beluar masih saja menunjukkan kebimbangannya. Sebenarnya kau kenapa karang belabar? Kau kenal aku sejak kita masih kanak-kanak. Kau kenal Mbokayumu dengan baik. Kicarang beluar menarik nafas dalam-dalam. Katanya maaf, kakang. Mungkin aku hanya dibayangi oleh kekhawatiran tentang kedua orang itu. Mereka adalah pasangan yang baik. Aku merasa ikut berbahagia melihat mereka berdua lebih dari itu. Keduanya adalah orang-orang yang baik, yang bahkan tidak menghiraukan diri mereka sendiri apabila mereka merasa perlu menolong orang lain yang dirasa perlu. Justru karena itu, Mbokayumu tentu senang bertemu dengan mereka. Kicarang beluar mengangguk-angguk. Namun kemudian tiba-tiba saja ia pun berkata, Nah, kakang. Silahkan duduk dahulu. Biarlah aku menjerang air dan menanak nasi. Sementara itu kakang akan aku tinggalkan menyadap legen. Silahkan. Yang penting kau harus menjerang air dan menanak nasi dahulu. Baru kemudian kau tinggal aku pergi. Kicarang beluar pun tersenyum. Ia pun segera bangkit dan pergi ke belakang. Sejenak kemudian kicarang beluar pun telah menyalakan api dan meletakkan sebuah kuali di atas perapian itu. Sementara itu di atas perapian yang lain, kicarang beluar meletakkan periuk untuk menanak nasi. Baru kemudian kicarang beluar itu mengambil bumbung legen untuk menyadap. Namun ketika ia masuk ke ruang dalam, ternyata Kicitrajati itu sudah tidur mendekur. Ken, Ken. Kicitrajati pun membuka matanya perlahan-lahan ia pun bangkit duduk sambil menguap. Katanya, aku mengantuk sekali. Aku pergi dahulu, Ken. Tolong jaga agar apinya tidak padam. Jika api padam, maka air itu tidak akan mendidih dan nasi pun akan tetap mentah. Dengan malasnya, Kicitrajati itu turun dari amben bambu sambil berkata, Pergilah. Aku tunggu apimu. Jangan tidur di depan perapian, Kakang. Berbahaya, Kicitrajati mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika Kicarang Beluar pergi, maka Kicitrajati pun berjalan hilir mudik untuk menghilangkan kantuknya. Dalam pada itu, gelagah putih dan raraulan telah berjalan semakin jauh. Mereka mengurungkan niatnya untuk memperagakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kicarang Belabar. Bahkan gelagah putih telah mencobanya mengetrapkannya pada saat ia berhadapan dengan Kikidang Rame, meskipun bukan dasar-dasar ilmu dan unsur-unsurnya, tetapi sekedar laku perlawanannya menghadapi Kikidang Rame. Di perjalanan menelusuri lorong-lorong sempit, raraulam pun bertanya, Kita akan pergi ke mana Kakang? Kita akan pergi ke Wirasari. Jika saja kisah balintang masih di sana. Bagaimana kita tahu, apakah kisah balintang ada di sana atau? Tidak tanda tanya. Kita akan mencari jalan. Setelah kita sampai ke Wirasari tanda tanya. Ya, kita tidak tahu jalan apa yang tiba-tiba saja dihadapkan kepada kita untuk kita tempuh. Raraulan mengangguk-angguk. Sementara itu, mereka masih saja berjalan di bulak panjang. Mereka turun dari lorong sempit ke jalan yang lebih lebar. Jalan menuju ke sebuah padukuhan. Ketika raraulan menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari telah menjadi sangat rendah. Sebentar lagi matahari itu akan tenggelam di balik bukit. Cahayanya yang menjadi semakin lemah, menyangkut di ujung pepohonan yang tinggi. Angin yang berhembus menggoyang daun nyur yang nampak di bibir padukuhan. Sedangkan di langit, burung-burung bangawi yang putih berterbangan melintas, menuju ke sarangnya menjelang senja turun. Kita akan bermalam di mana? Keng bertanya raraulan. Di depan itu ada sebuah padukuhan. Padukuhan mana itu? Kakang. Gelagah putih menggeleng. Katanya, aku belum tahu rara. Apakah kita akan minta kepada seseorang untuk bermalam di rumahnya? Tanda tanya. Kita akan pergi ke banjar. Raraulan mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia pun berdesis, ya. Kita akan bermalam di banjar. Keduanya pun berjalan semakin cepat. Langit pun mulai menjadi merah. Perlahan-lahan matahari mulai tersuruk ke belakang bukit. Gelagah putih dan raraulan pun menjadi semakin dekat dengan sebuah padukuhan yang belum mereka kenal. Ketika mereka berdiri di depan regol, rasa-rasanya ada sesuatu yang bergetar di dalam hati mereka. Apakah kita akan bermalam di banjar padukuhan ini? Kakang tanda tanya bertanya raraulan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Memang ada sesuatu yang terasa bergetar di dadanya namun gelagah putih tidak dapat mengatakannya. Raraulan pun berdiri termangu-mangu. Namun akhirnya raraulam pun berkata, Marilah kita lihat isi dari padukuhan yang nampaknya cukup besar, tapi sepi ini. Gelagah putih pun mengangguk. Katanya, Baiklah. Kita akan melihat, apa yang ada di dalam padukuhan ini. Keduanya pun kemudian melangkah memasuki padukuhan yang sepi itu. Sementara itu, senja pun menjadi semakin larut. Namun malam yang kemudian turun, ternyata tidak begitu gelap. Di timur bulan sudah nampak tersembur dari balik cakrawala sinarnya yang kekuningan terpantul di didaunan. Ketika mereka melangkah memasuki padukuhan, mereka melihat pintu-pintu rumah sebagian sudah tertutup rapat. Namun masih ada satu-dua rumah yang pintunya terbuka sedikit. Sinar lampu minyak dari ruang dalam terlempar keluar menembus kegelapan. Agak ke dalam, mereka melihat sebuah rumah yang besar dan lengkap. Di bagian depan terdapat pendapa dan perincitan. Di sebelah menyebelah terdapat gandok kiri dan gandok kanan. Halaman yang luas terbentang di sekitar pendapa yang diterangi oleh lampu minyak. Sinarnya terayun oleh angin yang lembut. Sinar bulan yang terang menyinari halaman yang luas itu. Lebih terang dari sinar lampu yang menggapai-gapai seakan-akan kelelahan. Aneh, desis rara wulan. Apa yang aneh? Halaman itu nampak terang benerang. Bersih dan luas. Tetapi tidak ada seorang anak pun yang bermain. Biasanya di terang bulan seperti ini, anak-anak laki-laki dan perempuan keluar rumah mereka dan benayan main di halaman sampai wayah sepi bocah. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, ya. Semasa kecilku, aku juga senang bermain di terang bulan. Bahkan gadis-gadis remaja sering bermain sambil berlagu dan berkejaran. Sedang laki-laki remaja bermain sembunyi-sembunyian. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat seorang perempuan yang berjalan dengan cepat sambil menarik lengan seorang gadis remaja. Mereka nampak tergesa-gesa. Ketika mereka berpapasan dengan gelagah pulih dan raraulan, maka raraulan pun berdesis, Bibi. Apa aku boleh bertanya? Tanda tanya. Perempuan yang menarik gadis remaja itu memang berhenti. Dengan heran ia memandangi gelagah putih dan raraulan yang berdiri lermangu-mangu. Kalian siapa? Kisanak bertanya perempuan itu. Kami berdua adalah pengembara, Bibi. Kami menempuh perjalanan tanpa tujuan. Lalu apa yang kalian cari? Pertanyaan itu memang menyentuh perasaan raraulan dan gelagah putih. Apakah yang mereka cari? Sudah tentu mereka tidak akan dapat menjawab bahwa mereka sedang mencari tongkat baja putih. Namun di hati gelagah putih memang timbul pertanyaan yang lain benarkah perjalanan ini semata metu untuk mencari tongkat baja putih itu? Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun gelagah putihlah yang menjawab, Bibi. Kami ingin melihat daerah yang jauh. Kami ingin melihat apa yang belum pernah kami lihat, dan kami pun ingin mendengar apa yang belum pernah kami dengar. Kalian ingin melihat dan mendengar tentang padukuhan ini? Yang barangkali belum pernah kau lihat dan kau dengar sebelumnya di padukuhan-padukuhan lain. Gelagah pulih termangu-mangu sejenak namun kemudian ia pun menjawab, Kami hanya sekedar lewat, Bibi. Tapi apabila diizinkan, kami akan bermalam di banjar padukuhan ini. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya gelagah pulih dan raraulan yang berdiri di luar bayangan dedaunan, sehingga perempuan itu dapat melihat keduanya agak lebih jelas. Kalian memang orang asing bagi padukuhan kami, desis perempuan itu. Kami memang merasa asing di sini. Padukuhan ini pun rasa-rasanya tidak sebagaimana padukuhan yang pernah kami. Lihat di terang bulan seperti ini, biasanya anak-anak dan remaja bermain-main di halaman. Berdendang, berlari-larian dan bermain sembunyi-sembunyian. Kau benar, kisah anak. Di padukuhan ini pun beberapa waktu yang lalu, terang bulan sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak kami. Sekarang, perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, jika kau hanya sekedar ingin bermalam, marilah, singgah dirumahku. Rumahku ada di sebelah itu. Gelagah pulih dan raraulan termangu-mangu sejenak sementara perempuan itu pun berkata, maaf, orang-orang muda, aku tidak dapat terlalu lama berdiri di sini. Marilah, aku persilahkan kalian berdua singgah. Gelagah pulih memandang raraulan sekilas. Katanya marilah. Tidak sepantasnya kita menolak kebaikan hati ini. Raraulan mengangguk sambil menjawab, aku mengikuti saja, kakang. Keduanya pun kemudian mengikuti perempuan yang masih saja memegangi gadis remaja itu. Bahkan keduanya nampak tergesa-gesa. Sejenak kemudian, mereka pun telah memasuki sebuah regol halaman. Rumah perempuan itu tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Meskipun terbentuk limasan, tetapi bagian depan rumah perempuan itu terbuka dan dipergunakannya sebagai pendapa. Memang tidak ada gandok. Tetapi rumah itu bersusun tiga bumbungan atap ke belakang. Marilah, kisana, perempuan itu mempersilahkan naiklah. Aku bukakan pintu dahulu. Gelagah pulih dan raraulan itu pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di atas bentangan tikar pandan, sementara perempuan itu mengetuk pintu butulan di ruang tengah.